Mengapa kita tidak pergi ke perkemahan untuk mendapatkan token poin kontribusi aliansi terlebih dahulu, lalu berpisah? Chen Suyin mengira Mouji adalah murid luar, dan dia sedikit khawatir apakah murid luar bisa mendapatkan token poin kontribusi. Lagi pula, Zhu Yui-san bahkan tidak mengizinkan murid luar untuk datang, jadi dia menyarankan untuk pergi bersama Mouji. Baiklah, Mouji setuju tanpa ragu. Bahkan jika Chen Suyin tidak mengundangnya, dia akan mengambil inisiatif untuk pergi bersamanya untuk mendapatkan token poin kontribusi. Meskipun dia adalah murid istana pencari surga, dia bahkan tidak tahu apakah murid luar bisa berbicara. Dengan murid warisan seperti Chen Suyin, dia praktis adalah seorang tetua istana pencari surga. Dan ini untukmu. Chen Suyin berkata sambil menyerahkan mobil terbang di tangannya kepada Mouji, mobil terbang ini adalah peninggalan dari guruku. Jika suatu hari kamu ingin menjualnya, silakan cari aku. Baiklah, terima kasih banyak, saudari magang senior Chen. Jika suatu hari aku ingin menjual mobil terbang ini, aku pasti akan mengembalikannya kepada kakak magang senior Chen. Kata Mouji sambil menyimpan mobil terbang itu. Dia menggunakan teknik kultifasinya untuk menukar mobil terbang ini, jadi dia tidak perlu berdiri dalam upacara. Dari sudut pandang tertentu, nilai gaya pertama langit petir tujuh gaya jelas jauh lebih tinggi daripada mobil terbang perlengkapan spiritual tingkat rendah. Chen Suyin berkata bahwa An Yang adalah ibu kota kekaisaran Singhan, yang kedua setelah Chang Luo. Setelah Mouji memasuki An Yang, dia merasa bahwa tempat ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Chang Luo. Baik dari segi tingkat kemakmurannya maupun kedalaman sejarahnya, tidak ada yang dapat menandingi Chang Luo. Saat memasuki kota An Yang, hal yang paling menarik perhatiannya adalah sebuah alun-alun yang luas. Dalam keadaan normal, ibu kota manusia jarang memiliki alun-alun sebesar itu di pintu masuk kota. Alun-alun ini tidak hanya besar, tetapi juga dibangun belum lama ini. Alun-alun dan daerah sekelilingnya dipenuhi oleh para penggarap, dan hanya ada sedikit manusia biasa. Di tengah-tengah alun-alun itu didirikan dua loh batu yang tinggi. Prasasti batu di sebelah kiri bertuliskan, Papan Poin Kontribusi Aliansi 100 Sekte. Prasasti batu itu penuh dengan nama. Mouji tanpa sadar melihat tempat pertama. Itu adalah seorang kultifator bernama Si Yixuan, dengan 12.251 poin. Mouji akrab dengan tempat kedua, Feng Luo Jian, dengan 9.921 poin. Mouji pernah melihat orang ini di papan tangga pencari surga di Istana Pencari Surga sebelumnya. Tempat ketiga masih akrab bagi Mouji, Gouzihan, 8.672 poin. Orang ini adalah nomor satu di tangga pencari surga di Istana Pencari Surga, tapi di sini dia malah turun ke nomor tiga. Tapi dari mana datangnya pria Si Yixuan itu? Jika mereka dari Istana Pencarian Surga, mengapa dia tidak melihat mereka di tangga pencarian surga? Aku pernah melihat Si Yixuan ini sebelumnya. Dia adalah murid sejati Sekte Evolusi Agung Kekaisaran Matahari Surgawi. Saat itu, Istana Pencari Surga bahkan mengundangnya untuk bergabung dengan mereka, tetapi dia menolaknya. Dia berkata bahwa Istana Pencari Surga tidak bisa mengajarinya apapun, jadi dia tidak perlu pergi ke Istana Pencari Surga. Chen Suyin juga melihat papan itu dan menghela nafas. Mungkin dia berpikir bahwa kesombongan Si Yixuan dapat dibenarkan. Meskipun dia tidak bergabung dengan Istana Pencari Surga, dia tetap menjadi nomor satu di Dewan Aliansi 100 Sekte. Sepertinya Sekte Evolusi Besar ini sangat mengesankan. Mau uji menghela nafas. Chen Suyin menjelaskan, semua murid jenius dari lima kerajaan besar pasti akan bergabung dengan Istana Pencari Surga. Satu-satunya pengecualian adalah Sekte Evolusi Besar. Rumor mengatakan bahwa Sekte Evolusi Agung memiliki ahli alam dewa sejati yang tidak kalah dengan Sekte Pencari Surga. Aku ingin tahu apakah itu benar. Mau uji berpikir dalam hati, itu pasti benar. Si Yixuan ini mampu meraih tempat pertama, dan bahkan melampaui tempat kedua dengan selisih poin yang sangat banyak. Itu jelas bukan suatu kebetulan. Pandangannya tertuju pada Prasasti Batu di sebelah kanan. Prasasti Batu di sebelah kanan bertuliskan, Dewan Kontribusi Sekte V Kerajaan Besar. Ketika mau uji melihat papan kontribusi ini, dia hampir yakin bahwa Istana Pencarian Surga adalah nomor satu. Namun saat dia melihat Sekte nomor satu, dia terkesiap kaget. Sekte nomor satu sebenarnya bukanlah Istana Pencari Surga, tetapi Sekte Evolusi Agung. Istana Pencari Surga sebenarnya adalah nomor dua. Sekte Evolusi Besar ini memiliki beberapa trik untuk dapat menduduki posisi nomor satu di kedua papan. Chen Suyin tentu saja mendengar mau uji terkesiap kaget, dan berkata pelan, Sekte Evolusi Besar mungkin adalah sekte terkuat setelah Istana Pencari Surga, tetapi masih jauh dari mampu menggantikan Istana Pencari Surga. Alasan mengapa Sekte Evolusi Besar dapat menduduki peringkat nomor satu adalah karena Istana Pencarian Surga pada awalnya tidak mengirimkan terlalu banyak pengikut sejati dan pengikut batin. Dalam waktu kurang dari sebulan, peringkat ini akan berubah. Mau uji tidak terlalu memikirkannya, tetapi dia tidak membantah Chen Suyin saat itu juga. Bagaimanapun, dia adalah anggota Istana Pencari Surga, dan dia tidak mungkin mengatakan bahwa Istana Pencari Surga itu lemah. Kakak magang senior Chen, bagaimana poinnya dihitung? Lebih dari 10 ribu poin, apakah begitu banyak pembudidaya alien terbunuh? Mau uji bertanya dengan santai. Chen Suyin mengangguk, setelah para pembudidaya alien mendirikan kemah di lima kerajaan besar, ada aliran kapal terbang yang tak ada habisnya yang mengirim orang ke sana. Kudengar mereka bahkan membangun susunan pemindahan alien. Saya yakin jumlah kultifator yang mati dari lima kerajaan besar seharusnya lebih banyak lagi. Mau uji terdiam. Saat dia mencari poin kontribusi, dia mungkin juga menjadi poin kontribusi orang lain. Bolehkah aku bertanya apakah kalian berdua adalah guru abadi dari Istana Pencari Surga? Tepat saat mau uji dan Chen Suyin melihat peringkat poin kontribusi, seorang pria parubaya berjubah resmi berwarna merah berjalan mendekat dan bertanya dengan sopan. Chen Suyin menjawab, Benar sekali, kami adalah murid Istana Pencari Surga. Terima kasih banyak kepada dua orang guru abadi yang telah datang ke Kekaisaran Singhan. Kaisar Singhe saat ini sedang mengadakan perjamuan untuk para guru abadi, dan ketika mendengar bahwa para guru abadi Istana Pencari Surga akan datang, dia secara khusus memberikan undangan. Pria parubaya berjubah merah ini jelas merupakan manusia biasa, dan nadanya sangat sopan. Chen Suyin mengangguk, kalau begitu tunjukkan jalannya. Meskipun dia kedinginan, dia bukanlah orang yang tidak masuk akal. Kaisar Kekaisaran Singhan adalah penguasa sebuah Kekaisaran besar, dan dia mungkin akan tinggal di sini untuk waktu yang lama di masa mendatang, jadi dia harus memberinya sedikit muka. Mau Ji tentu saja tidak banyak bicara, karena dia ingin mengikuti di belakang Chen Suyin untuk mengajukan token identitas yang dapat digunakan untuk poin kontribusi. Keduanya mengikuti pejabat berjubah merah itu melewati alun-alun dan jalan lebar berbatu biru sebelum memasuki aula megah dan luas. Meskipun ini hanya istana sementara di Kekaisaran Singhan, istana ini jauh lebih luas dan megah daripada istana di negara bagian Cheng Yu. Dua tuan abadi, silakan masuk. Setelah pejabat berjubah merah membawa Mau Ji dan Chen Suyin ke pintu masuk aula, dia membungkuk dan berkata. Chen Suyin segera melangkah masuk. Sebagai murid warisan istana pencari surga, kemanapun dia pergi, dia akan menerima perlakuan terbaik, dan ini adalah sesuatu yang sudah biasa dia terima. Kedua sisi aula dipenuhi orang, dan di depan setiap orang ada meja. Haha, selamat datang di perkemahan aliansi Kekaisaran Singhan, dua murid jenius dari istana pencari surga. Terdengar suara tawa yang keras, dan Mau Ji melihat seorang pria kekar berjubah kuning berdiri di ujung aula. Tepat saat Mau Ji tengah berpikir bahwa orang ini adalah Kaisar Kekaisaran Singhan, Chen Suyin sudah membungkuk hormat, murid istana pencari surga, Chen Suyin, memberi hormat kepada Kaisar. Kaisar Kekaisaran Singhan, Cui Kianjun, sedikit terkejut. Secara logika, seorang murid istana pencari surga tidak akan bersikap kasar, dan biasanya, ketika menyapanya, mereka akan berinisiatif untuk melaporkan sistem dao tempat mereka berasal, dan apa identitas mereka. Chen Suyin sebenarnya mengatakan bahwa dia adalah murid istana pencari surga, yang kedengarannya agak kasar. Untungnya, dia sudah tahu siapa Chen Suyin. Dia adalah wanita cantik nomor satu di lima kerajaan besar, murid warisan Danau Pedang Istana Pencari Surga, dan sosok yang terkenal. Mouji pun melakukan hal yang sama dan membungkuk hormat, Mouji dari Istana Pencari Surga memberi hormat kepada Kaisar. Tepat saat Mouji menyelesaikan kalimatnya, tatapannya tertuju pada seseorang. Seluruh aula itu dipenuhi orang, dan dia mengenali satu orang. Kalian berdua tidak perlu bersikap sopan, silakan duduk. Para pria, silakan duduk di meja. Cui Kianjun melambaikan tangannya dengan penuh semangat dan memberi instruksi. Gelar Kaisar ini sangat mengagumkan, tetapi di mata Istana Pencari Surga, itu sama sekali bukan apa-apa. Terhadap sapaan sederhana Chen Suyin dan Mouji, mereka tidak berani menyatakan keberatan. Dua kursi segera ditambahkan, dan kursi mereka sangat dekat dengan bagian depan, seolah-olah mereka termasuk dalam tiga kursi teratas. Dari sini dapat diketahui betapa tingginya status Istana Pencari Surga. Tepat saat Chen Suyin hendak bertanya kepada orang yang bertanggung jawab di Istana Pencarian Surga, Ninan, dia melihat Mouji berjalan menuju kursi di belakang. Yang mulia, kita bertemu lagi. Mouji berdiri di depan seorang pria yang tampak lesu dan tidak berjanggut, dan terkekeh. Ketika pria ini melihat Mouji, ia seperti melihat hantu. Kenyataannya, saat Mouji melangkah ke aulah ini, ia seperti melihat hantu. Pemurni narkobamu, aku benar-benar tidak menyangka. Akan melihatmu di sini. Pria pucat tanpa janggut ini berdiri tergesa-gesa, dan berbicara dengan nada tergagap. Mouji terkekeh, cepat atau lambat kita akan bertemu. Bahkan jika kita tidak bertemu di sini, aku akan tetap pergi ke rumah bangsawan kota Rao Zou untuk menemuimu. Cui Kianjun melihat Mouji sedang berbicara dengan seorang penguasa negara, dan juga terkekeh, jadi Daoyou Mo dan penguasa negara Cheng Yu, Situ Kian, adalah kenalan lama. Ini adalah hal yang baik, hal yang baik. Mouji membungku hormat ke arah Cui Kianjun, keputusan yang mulia tidak salah. Tuan negara Situ dan saya memang kenalan lama. Nenek moyang saya aslinya adalah penguasa prefektur kekaisaran Singhan, dan prefektur itu milik Kin Utara. Bertahun-tahun yang lalu, kakek saya, penguasa prefektur Kin Utara, Mo Tiancheng, pergi ke Rao Zou, dan menghilang. Setelah itu, ayahku, Mo Guangyuan, pergi ke Rao Zou untuk mencari penguasa prefektur Kin Utara, dan pada saat yang sama, meminta penguasa negara Situ untuk menyerahkan prefektur Kin Utara kepada klan Mo. Pada titik ini, Mouji sengaja berhenti sejenak, sebelum melanjutkan, berbagai sahabat dan raja Dao, apakah permintaan klan Mo ini agak berlebihan. Kebanyakan orang di sini tahu bahwa Mouji ingin mencari masalah dengan Situ Kian, tetapi sekarang Mouji sudah menjadi murid istana pencari surga, tak seorang pun berani membela Situ Kian. Kaisar kekaisaran Singhan, Cui Kianjun, juga memahami niat Mouji, dan berkata dengan ekspresi agak jelek, jabatan penguasa prefektur selalu diwariskan dari ayah ke anak, bagaimana ini bisa terlalu berlebihan. Terima kasih banyak atas kata-kata yang mulia, namun Tuan Negara Situ sama sekali mengabaikan permintaan klan Mo saya, dan langsung menyerahkan prefektur Kin Utara kepada orang lain. Terlebih lagi, dia bahkan memusnahkan semua orang di klan Mo ku, memenjarakan ayahku dan aku di kota Rao Zou, hingga dia meninggal karena sakit, dan membuatku gila. Setelah Mouji selesai, dia menatap Situ Kian dengan dingin. Dia tahu bahwa klan Mo tidak dimusnahkan secara langsung oleh Situ Kian, tetapi hutang ini untuk sementara dibebankan pada kepala Situ Kian. Setelah menemukan masalah dengan Situ Kian, dia akan pergi dan mencari orang yang menduduki prefektur Kin Utara. Situ Kian berkeringat dingin saat mendengar kata-kata Kaisar. Pada saat ini, hanya ada penyesalan di hatinya. Dia tidak menyesal telah mengambil posisi penguasa prefektur Kin Utara dari klan Mo, tetapi dia menyesal tidak membunuh semut itu, Mouji. Kalau tidak dicabut akar-akarnya, memang akan terjadi bencana yang tidak ada habisnya. Dia terlalu ceroboh, mengira orang dari klan Mo ini tidak berguna. Itu tidak benar, bukankah mereka mengatakan bahwa cucu Mo Tian Cheng tidak memiliki akar spiritual? Bagaimana dia bisa menjadi murid istana pencari surga? Kek, Mouji, kamu hanya murid luar istana pencari surga, apa hakmu untuk mencampuri urusan negara? Lord Situ pasti punya alasan untuk mencabut gelar adipati dari klan Mo. Tujuan istana pencarian surga saya adalah tidak mencampuri urusan kerajaan fana. Jangankan murid luar sepertimu, bahkan jika ada murid dalam di sini, mereka tidak akan bisa memerintah seorang penguasa, kata sebuah suara mengejek. Mouji melihat orang yang berjalan ke olah. Itu adalah saingan lamanya, Juki Jian, yang memasuki istana pencari surga dari sekte pedang tak berwujud. Chen Suyin mengernyitkan alisnya sedikit. Meskipun istana pencari surga memiliki aturan untuk tidak ikut campur dalam urusan kerajaan manusia. Namun, itu hanyalah sebuah aturan. Pada kenyataannya, tidak ada murid istana pencari surga yang akan peduli dengan aturan ini jika menyangkut masalah pribadi. Istana pencari surga secara alami mengetahui bahwa bahkan jika ada murid yang ikut campur dalam urusan kerajaan fana, selama mereka tidak bertindak berlebihan, mereka tidak akan menanyainya. Terlebih lagi, Mouji adalah murid istana pencari surga. Jika Juki Jian berani meremehkannya di saat seperti ini, dia jelas seorang pengkhianat. Mata Juki Jian berkilat dengan niat membunuh, namun dia segera membungkuk ke arah Chen Suyin sambil tersenyum, Juki Jian memberi hormat kepada senior Chen. Tampaknya tahu bahwa Chen Suyin akan mengabaikannya, Juki Jian mengepalkan tinjunya ke arah Kaisar Singhan, murid dalam gerbang dao istana pencari surga, Juki Jian memberi hormat kepada Kaisar Singhan. Ketika Mouji mendengar nama Juki Jian, dia akhirnya bereaksi. Sebelumnya, Chen Suyin tidak memberitahunya murid mana dia. Sepertinya dia berusaha menyelamatkan mukanya. Kalau tidak, jika dia melaporkan gelar murid luar istana pencari surga, dia akan terlihat satu tingkat lebih rendah. Istana pencarian surga memang merupakan tempat perlindungan kultifasi nomor satu di lima kerajaan besar, tetapi murid luar tidak akan dianggap serius. Juki Jian Jun tiba-tiba menyadari sesuatu. Jika Mouji adalah murid inti atau murid warisan istana pencari surga, dia tidak akan keberatan membantu Mouji, langsung mencabik-cabik wajah Situkian dan mengembalikan prefektur Kin Utara ke klan Mo. Mouji hanyalah murid luar. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa berkenalan dengan Chen Suyin, murid warisan, tetapi dia menggunakan koneksinya untuk mengintimidasi orang lain. Dia hampir tertipu. Dari kenyataan bahwa Chen Suyin tidak berbicara membelanya, dia bisa menebak secara kasar bahwa hubungan mereka tidak sedekat yang dia bayangkan. Terlebih lagi, seorang murid luar benar-benar menyinggung murid dalam. Mouji ini benar-benar mencari kematian. Cepatlah dan layani teman Dao Ju untuk duduk. Cui Kian Jun segera memanggil. Adapun Mouji, dia tidak berani menyentuhnya. Dia bisa menganggap saran Mouji sebagai omong kosong, tapi dia tidak bisa begitu saja menyentuh murid luar ini. Sekalipun dia murid luar, dia tetap anggota istana pencari surga. Mouji menatap dingin ke arah Jukijian dan berkata, margamu adalah Ju, dan sampah yang bersekongkol dengan si Tukian untuk merebut marga penguasa prefektur Kin Utara juga Ju. Jangan bilang kalian bersekongkol satu sama lain. Wajah kuda Jukijian tampak suram, Mouji, bukan saja kau tidak menyapa kakak senior istana pencari surga, kau bahkan berani bersikap sombong. Sejujurnya, penguasa prefektur Kin Utara telah diambil oleh klan Juku. Jika kau punya nyali, datanglah dan temui aku. KK, tunggu sampai kamu membangun semangatmu dalam hidup ini, baru kita bisa bicara soal nyali. Kenyataannya, Jukijian baru mengetahui tentang cabang sampingan klan Juku yang merebut posisi penguasa prefektur Kin Utara setelah menyelidiki Mouji. Hal ini membuatnya sangat puas, dan dia bahkan mengirim orang untuk memberi penghargaan pada cabang samping klan Juku. Semakin tinggi kultivasi Mouji, semakin biasa penampilannya. Terlebih lagi, dia awalnya adalah murid luar, jadi Jukijian tidak tahu kalau Mouji tidak hanya berada di tahap membangun roh, tetapi juga di tahap membangun roh level 9. Kenyataannya, bukan saja Jukijian tidak dapat mengatakannya, tidak ada seorang pun di sini yang dapat mengatakan bahwa Mouji telah membangun jiwanya. Ola itu benar-benar sunyi. Ini adalah pertempuran internal di dalam istana pencari surga, tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk ikut campur. Di sisi lain, wajah Situ Kian dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tidak menyangka bahwa klan Jukin Utara benar-benar akan memiliki murid dalam di istana pencari surga. Dia pasti harus memegang paha tebal ini dengan baik. Mouji hanyalah murid luar, dan dia berani mengancamnya. Dia akan mengingat permusuhan ini. Jangan khawatir, entah kau dipanggil Kishan atau Despicable, aku akan menemukan klan Jukin. Mouji menatap Jukijian dan berkata dengan nada sarkastis, sama sekali tidak menunjukkan wajah padanya. Sekarang dia tidak memiliki ikatan dan sendirian, seorang Jukijian tidak layak untuk ditakuti. Dari apa yang bisa dilihatnya, Jukijian belum melangkah ke tahap Yuan Dan, dan dia berada di tahap pembangunan roh level 9. Begitu dia melangkah ke tahap melampaui mortalitas, dia akan memiliki kesempatan untuk menyingkirkan Jukijian. Tentu saja, sebelum itu, dia tidak bisa membiarkan Jukijian memiliki kesempatan untuk menyingkirkannya. Setelah itu, dia menatap Situ Kian dan berkata, Prefektur Kin Utara milik klan Mo tidak semudah itu direbut. Berhati-hatilah agar kamu tidak tersedak sampai mati. Jukijian sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Jika bukan karena ini adalah ibu kota sementara kekaisaran Xinghan, dan Chen Suyin ada di sini, dia pasti sudah menyerang. Mau Ji tidak peduli dengan Jukijian, jadi dia berbalik dan pergi. Dengan adanya wanita jalang seperti Jukijian di sini, tidak ada gunanya lagi dia tinggal di sini. Klan Mo telah dimusnahkan, tetapi sekarang bukan saatnya untuk membalas dendam. Pertama, dia bisa mengancam lelaki tua Situ Kian ini agar dia tidak bisa tidur nyenyak di malam hari. Melihat Mo Hu Ji pergi, Cui Kian Jun buru-buru menyelah, Perkenalkan, Dao Fren Yinku kepada semua orang. Dao Fren Yinku berada di peringkat 23 di papan poin kontribusi aliansi 100 sekte. Tanpa menunggu Cui Kian Jun selesai berbicara, Chen Suyin juga berjalan keluar dari aula. Jukijian mengkhianati murid istana pencari surga di depan orang luar, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Wajah Cui Kian Jun menjadi jelek. Jika ada orang lain yang berani bersikap kasar seperti itu, dia pasti sudah membunuhnya sejak lama. Sayangnya, mereka berdua adalah murid istana pencari surga, dan salah satu dari mereka bahkan merupakan murid warisan istana pencari surga. Jika dia berani bertindak hari ini, Kekaisaran Sing Han akan menghilang dari benua yang hilang tanpa jejak. Perkemahan aliansi 100 sekte di Kekaisaran Sing Han terletak di pagoda enam lantai di samping istana An Yang. Saat Mo Hu Ji dan Chen Suyin tiba, sudah ada tujuh hingga delapan orang yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan token Giyok Identitas Aliansi. Pengikut istana pencari surga, Chen Suyin dan Mo Hu Ji, silakan ajukan permohonan untuk token Giyok Identitas Aliansi. Chen Suyin menyerahkan token Giyok Identitas Sektenya. Orang yang bertanggung jawab untuk memproses token Giyok itu adalah seorang pria tua yang tampak sangat cakap. Setelah melihat token Giyok Chen Suyin, dia berkata, tolong bawa juga token Giyok Identitas Sekte Mo Hu Ji. Baru setelah itu kita bisa memprosesnya bersama. Mo Hu Ji telah menyerahkan token Giyok Identitasnya dari belakang Chen Suyin. Orang tua itu meraih token Giyok Identitas Mo Hu Ji dan melihatnya sebelum berkata dengan nada meminta maaf, saya hanya dapat membantu Dao Friend Chen Suyin mengajukan permohonan token Giyok Identitas Aliansi. Saya tidak dapat membantu Dao Friend Mo. Mengapa? Chen Suyin mengerutkan kening dan bertanya. Meskipun dia sudah menduga hasil ini, dia masih sedikit tidak senang. Dari sudut pandangnya, siapapun yang membantu lima kerajaan besar dalam menghadapi para pembudidaya alien seharusnya dapat mengajukan permohonan token Giyok Identitas. Tanpa token Giyok, tidak akan ada poin kontribusi. Dengan cara ini, tidak peduli berapa banyak pembudidaya alien yang mereka bunuh, mereka tidak akan bisa mendapatkan apapun. Hal ini sangat tidak adil bagi para kultifator tanpa token Giyok Identitas. Jika mereka orang biasa, orang tua itu pasti akan meminta mereka nyahlah. Namun sekarang setelah seorang murid warisan istana pencari surga bertanya, dia hanya bisa menjelaskan, token Giyok yang dapat mencatat poin kontribusi ini sangat berharga. Setiap token ditempa oleh seorang ahli alam surga yang telah mencapai tahap dewa sejati. Hanya murid dalam dan murid warisan sekte tingkat bumi dan di atasnya, serta para kultifator jahat yang telah mencapai tahap melampaui kematian, yang dapat mengajukan permohonan itu. Teman Daomo ini adalah murid luar, dan dari kelihatannya, dia seharusnya belum mencapai tahap melampaui kematian. Chen Suyin tidak mempertanyakan Mouji. Mouji mungkin bahkan belum mencapai tahap pembentukan roh, apalagi tahap melampaui kematian. Alasan mengapa dia bersedia membantu Mouji mengajukan token Giyok identitas adalah karena Mouji telah menguasai keterampilan petir, Lightning Flash. Dengan keterampilan ini, Mouji pasti bisa mendapatkan beberapa poin kontribusi di medan perang. Tidak ada cara lain. Melihat Chen Suyin tidak berbicara, Mouji mengambil inisiatif untuk bertanya. Dia tidak bisa menyerah begitu saja pada poin kontribusi itu. Ini berarti akan ada banyak hal baik. Sebagai murid luar, dia tidak berbeda dengan seorang kultifator nakal. Hanya dengan mendapatkan sejumlah besar poin kontribusi, dia akan memiliki kesempatan untuk melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Orang tua itu menatap Chen Suyin. Dia bisa mengabaikan kata-kata Mouji, tetapi dia tidak bisa mengabaikan Chen Suyin. Mouji dan Chen Suyin bertemu, dan tampaknya hubungan mereka tidak dangkal. Dalam hatinya, dia mengagumi Mouji. Seseorang dengan akar spiritual biasa dengan bakat rendah ternyata berhasil menemukan seorang jenius tak tertandingi seperti Chen Suyin. Bukannya tidak ada cara. Masih ada sejumlah token Giyok yang rusak. Token Giyok ini tidak dapat merekam identitas seseorang, jadi tidak dianggap sebagai token Giyok identitas. Fungsinya satu-satunya adalah untuk mencatat poin kontribusi, jadi poin kontribusi tersebut hanya dapat dianggap sebagai token Giyok. Tidak masalah, token Giyok ini juga bagus. Aku akan mengajukan permohonan untuk token Giyok ini. Sebelum lelaki tua itu selesai berbicara, Mouji berkata tanpa ragu-ragu. Dia tidak peduli dengan identitasnya, yang dia inginkan hanyalah poin kontribusi. Orang tua itu berkata tanpa daya, tunggu aku selesai bicara. Meskipun token Giyok ini dapat mencatat poin kontribusi, masih ada kasus yang terlewat. Dengan kata lain, setelah Anda membunuh seorang kultifator alien, token Giyok ini mungkin tidak dapat merekam jejak jiwa kultifator alien tersebut. Jika tidak dicatat, itu berarti Anda tidak akan mempunyai poin kontribusi apapun. Wajah Mouji menjadi jelek. Bukankah ini penipuan? Ini sama saja dengan menggunakan jaring yang rusak untuk menangkap ikan. Chen Suyin juga sangat tidak berdaya. Ketika tetua Zuyue-san tidak membawa murid luar, dia sudah menduga bahwa akan sulit bagi Mouji untuk mengajukan token Giyok identitas. Dari kelihatannya, memang begitulah adanya. Tidak banyak token Giyok yang cacat seperti ini. Orang tua itu hanya mengucapkan setengah kalimat, tetapi Mouji sudah memutuskan, aku juga menginginkan token Giyok yang rusak ini. Bantu aku mengajukannya. Token Giyok Dao Friend Chen gratis, tetapi token Giyok Dao Friend Mo adalah 50 ribu batu roh kelas bumi. Dengan itu, lelaki tua itu menyerahkan token Giyok identitas sekte mereka berdua. Mouji berpikir dalam hati bahwa ini adalah penipuan. Token Giyok identitas yang sempurna tidak memerlukan biaya apapun, tetapi token Giyoknya yang cacat memerlukan 50 ribu batu roh kelas bumi. Tak peduli betapa tak berdayanya dia, Mouji hanya bisa mengeluarkan 50 ribu batu roh kelas bumi untuk mendapatkan token Giyok poin kontribusi sekte yang cacat ini. Ada beberapa kata pada token Giyok itu, Rock Cultivator 2705. Poin kontribusi, 0. Bahkan tidak ada nama di baliknya. 193. Chen Suyin berkata kepada Mouji dengan nada meminta maaf, aku tidak bisa membantumu mendapatkan token Giyok identitas. Mouji tertawa, jika bukan karena kakak magang senior Chen, aku bahkan tidak akan bisa mendapatkan token Giyok poin kontribusi. Siapa tahu, aku malah akan digigit oleh si jalang itu, jadi aku harus berterima kasih kepada kakak magang senior Chen. Chen Suyin tersenyum manis. Setelah menghabiskan waktu bersama Mouji, dia tahu bahwa Mouji adalah orang yang mudah bergaul. Selain itu, keinginannya untuk mengambil mobil terbang itu membuatnya tampak sangat kekanak-kanakan. Tentu saja, prasyaratnya adalah dia tidak mengambil inisiatif untuk menipunya. Sebagai wanita tercantuk nomor satu di lima kerajaan besar, Chen Suyin tentu tahu kecantikannya sendiri. Banyak petani laki-laki yang bergaul dengannya selalu berusaha membuatnya terkesan. Akan tetapi, Mouji ini memilih untuk berkultivasi secara tertutup saat ia memiliki kesempatan berduaan dengannya. Hal ini membuat Chen Suyin semakin memahami Mouji. Di matanya, yang ada hanyalah kultivasi, dan tidak ada yang lain yang penting. Aku ingin pergi ke medan perang alien di hutan kabut petir, apakah kau mau ikut denganku? Chen Suyin mengajaknya lagi. Ketika dia bersama Mouji, dia merasa tidak perlu terlalu berhati-hati. Dia menyukai perasaan ini. Mouji tertawa, Kakak senior Chen, mari kita berpisah di sini. Kita akan bertemu lagi di masa depan. Tentu saja, Mouji tidak akan memilih untuk pergi bersama Chen Suyin. Tingkat kultivasi Chen Suyin jauh lebih tinggi darinya. Chen Suyin telah banyak membantunya, dan dia juga telah banyak membantu Chen Suyin. Keduanya saling mengimbangi, dan tidak perlu merasa berhutang budi satu sama lain. Jika dia mengikuti Chen Suyin, dia akan membutuhkan perlindungannya, dan ini tidak sejalan dengan karakter Mouji. Yang lebih penting, Chen Suyin pasti akan membentuk tim dengan para ahli itu saat dia mencapai medan perang. Apa yang dilakukan oleh seorang kultivator tahap membangun roh seperti dia? Meminta poin kontribusi. Kalau begitu, kita akan bertemu lagi. Chen Suyin mengucapkan selamat tinggal pada Mouji, lalu bergegas meninggalkan menara aliansi, menghilang dari pandangan. Mouji mengubah arahnya dan memasuki jalan terpencil. Dia memilih tempat untuk berganti pakaian, dan pada saat yang sama, dia mengenakan harta karun ajaib yang diberikan Ren Tian Xing kepadanya. Dengan adanya Chen Suyin, tak seorang pun berani menyentuhnya. Sekarang dia bertindak sendirian, jika jejaknya terbongkar, akan banyak sekali orang yang ingin menyakitinya. Baik itu tetua istana pencari surga Jin Yu, Jukijian atau Dong Mingzi dari kota pedang tertinggi. Semua orang itu akan membunuhnya, dan dia bahkan tidak dapat mengalahkan satu pun dari mereka. Satu jam kemudian, Mouji melangkah keluar dari kota An Yang. Peralatan spiritual penyamaran yang diberikan Ren Tian Xing kepadanya tidaklah buruk. Pada saat ini, Mouji telah berubah menjadi seorang sarjana berwajah hitam dengan bekas luka di wajahnya. Selama wajahnya berkedut, bekas luka itu akan memancarkan aura jahat, membuat orang tidak mau melihatnya. Setelah meninggalkan kota An Yang sejauh beberapa ratus mil, Mouji tidak lagi melihat siapapun berjalan-jalan. Dari sini, dapat dilihat seberapa besar pengaruh para pembudidaya alien terhadap lima kekaisaran besar. Sebagian besar manusia di sini telah pindah atau kehilangan nyawa mereka dalam perang. Mouji menemukan tempat yang aman dan mulai menyempurnakan mobil terbang. Hanya dalam waktu setengah hari, Mouji telah menyempurnakan mobil terbang. Mobil terbang itu dibawa keluar oleh Mouji dan langsung kembali ke ukuran aslinya. Mouji sangat puas dengan mobil terbang ini. Seolah-olah seorang pecinta mobil telah menemukan mobil favoritnya. Setelah memasuki mobil terbang, hal pertama yang dilakukan Mouji adalah menyimpan semua aksesori Chen Suyin dan melemparkannya ke sudut tas penyimpanannya. Dia seorang pria, jadi mobil terbang itu dipenuhi aroma wanita. Dia tidak terbiasa dengan aroma itu. Untungnya, Chen Suyin berbeda dari wanita lain. Dia hanya memiliki sedikit aksesoris wanita, yang menghemat banyak waktu Mouji. Mouji duduk di depan mobil terbang dan mengendarainya dengan cepat ke awan. Melihat awan putih di sekitarnya tertinggal, Mouji merasa puas. Kembali ke bumi, ia berpikir untuk menciptakan mobil terbang. Mobil itu akan jauh lebih cepat dan aman daripada naik pesawat. Kemudian, ia mempertimbangkan fakta bahwa ia memiliki terlalu banyak pengetahuan profesional untuk dipelajari. Terlebih lagi, jika tiba-tiba ada banyak mobil terbang di langit, itu akan menjadi kacau. Karena itulah dia menyerah. Dia tidak menyangka sesuatu yang tidak mungkin dilakukan di bumi bisa dilakukan di benua aneh ini. Dia bahkan tidak perlu menciptakannya sendiri. Dia bahkan tidak perlu khawatir tentang kontrol lalu lintas udara. Mobil terbang itu menembus awan. Jauh lebih cepat dan lebih stabil daripada kereta binatang atau perahu. Mouji pernah ke hutan kabut petir sekali. Meskipun hutan kabut petir itu berada di pinggiran negara bagian Cheng Yu, arah umumnya sama. Hanya dalam waktu tiga hari, Mouji melihat kabut di kejauhan. Mouji buru-buru mengendalikan mobil terbang untuk turun. Kecepatan mobil terbang itu terlalu cepat. Apalagi ini adalah pertama kalinya dia mengendarainya. Tanpa disadari, dia sudah tiba di atas hutan kabut petir. Mobil terbang perlengkapan spiritual tingkat rendah ini tidak memiliki arah. Mobil itu hanya bisa menentukan arah secara kasar. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Chen Suyin terbang ke kota Anyang. Tepat saat mobil terbang itu hendak mendarat, kehendak spiritual Mouji telah tersapu keluar. Ini adalah hutan kabut petir. Seharusnya dekat dengan medan perang dengan para pembudidaya alien. Dia harus berhati-hati. Tak lama kemudian, Mouji menyadari bahwa ia terlalu ceroboh. Ada dua orang yang bersembunyi di balik batu sekitar 10 meter dari tempat mobil terbangnya mendarat. Kedua orang ini jelas melihat mobil terbangnya dan menunggunya turun. Jika memungkinkan, Mouji benar-benar ingin mengaktifkan mobil terbang dan terbang menjauh. Mouji tidak berani melakukannya. Dia sudah diawasi. Alasan mengapa dia diawasi sudah jelas. Dia terlalu mencolok. Sepertinya memiliki harta karun sihir terbang belum tentu merupakan hal yang baik. Menurut kemauan rohaninya, dua orang yang mengawasinya seharusnya memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripadanya. Kalau dia terus terbang dengan gaya pamer, kalau sudah diawasi ahli, tidak akan ada tulang belulangnya yang tersisa. Terlebih lagi, dia curiga bahwa dia telah jatuh ke sarang seorang kultivator alien. Pada saat ini, dia tidak berani terbang sembarangan lagi. Mobil terbang itu mendarat di tanah. Unggung Mouji menghadap ke batu. Begitu dia menyimpan harta karun ajaib mobil terbang itu, kedua tangannya dengan cepat membentuk puluhan segel tangan yang rumit. Setelah itu, dia menghantam bagian atas batu di belakangnya. Bukan berarti Mouji tidak punya rencana jahat sebelumnya. Dia yakin bahwa kedua orang ini ingin bersekongkol melawannya. Waktu terbaik untuk melakukannya adalah saat dia menyimpan harta ajaib itu. Ini karena setelah menyimpan harta karun ajaib itu, hal pertama yang dia lakukan adalah memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Itulah saat terbaik untuk merencanakan. Seperti yang diharapkan Mouji, saat Mouji menyimpan harta ajaib itu, kedua kultivator yang bersembunyi di balik batu itu mulai bergerak. Dua sinar cahaya melesat ke arah Mouji. Kedua orang itu juga menerkam Mouji. Ledakan. Ledakan. Dua bola petir meledak, dan dua kultivator yang menyerbu ke arah bola petir Mouji langsung tersambar bola petir tersebut. Ah! Dua teriakan kesakitan terdengar. Pada saat ini, Mouji baru saja menghindari sinar cahaya pertama. Sinar cahaya kedua menembus bahu Mouji. Mouji bahkan tidak peduli dengan luka-lukanya. Dia langsung menerkam ke arah puncak batu. Pada saat yang sama, dia mengangkat tongkat Tianjinya. Meskipun dia tahu bahwa mereka berdua bersembunyi untuk menyergapnya, dia tetap terkena salah satu sinar cahaya. Ini berarti bahwa mereka berdua jauh lebih kuat darinya. Sebagai pihak yang lebih lemah, ia harus tegas dalam tindakannya. Salah satu pembudidaya tidak beruntung. Bola petir mengenai lehernya. Sekuat apapun lehernya, tidak akan mampu menahan serangan bola petir ini. Saat ini, dia sudah jatuh ke tanah. Seluruh tubuhnya masih kejang-kejang. Sepertinya dia tidak akan selamat. Kultifator lainnya terkena bola petir Mowuji di pinggangnya. Dia juga terluka parah. Meskipun dia tidak langsung mati, tubuhnya mulai bergoyang. Kultifator ini jelas sudah terlatih dalam pertempuran. Saat dia masih di udara, dia tahu bahwa dia telah gagal menyergap Mowuji. Sebaliknya, dia disergap oleh Mowuji. Sebuah gada berkepala ular menusuk ke arah Mowuji bahkan sebelum dia mendarat. Mowuji juga berada di udara. Saat ini, dia hanya punya satu pilihan. Yaitu mempertahankan tongkat Tianjinya untuk menangkis tongkat berkepala ular ini. Sebenarnya, Kultifator ini ingin Mowuji menyelamatkannya. Dengan begitu, dia bisa bernapas lega. Sayangnya, lawannya adalah Mowuji. Ketika Mowuji tahu bahwa ia mungkin telah jatuh ke sarang musuh, ia tidak berniat membiarkan Kultifator ini pergi. Pada saat yang sama, ia tidak berniat untuk memperpanjang pertarungan ini. Lagi pula, dia yakin lawannya pasti akan kalah dalam pertarungan ini. Bukan saja dia tidak mengelak dari gada berkepala ular itu, dia bahkan mengarahkan tenaga unsurnya ke arah Tianjipol. Wajah Kultifator itu berubah. Dia tidak menyangka Mowuji adalah orang gila. Kita harus tahu bahwa orang lain pasti bisa menghindari gada ini. Dia mengincar jantung Mowuji. Namun sekarang, Mowuji bahkan tidak mencoba menghindar. Tidak hanya itu, Mowuji ingin menukar nyawa dengan nyawa. Sudah terlambat untuk mengubah gerakannya. Tatapan mata Kultifator itu berubah dingin. Kau tidak takut mati, tapi aku. Jika kau ingin menukar kehidupan, silakan saja. Lagi pula, tongkat ini belum tentu dapat membunuhnya. Gada miliknya pasti akan membunuh Mowuji. Sebelum gada itu menusuk tubuh Mowuji, Mowuji dapat merasakan aura kematian yang kuat menyelimutinya. Gada berkepala ular itu menyemburkan sinar cahaya. Sinar cahaya ini menembus penghalang energi unsur Mowuji dan mendarat di tubuh Mowuji. Ledakan. Ui. Dua suara tumpul terdengar. Tongkat Tianji milik Mowuji menghantam pinggang Kultifator itu. Pada saat yang sama, rasa sakit yang menusuk jantung pun terasa. Mowuji bisa merasakan kekuatannya menghilang dengan cepat. Demikian pula suara tulang patah dan daging terkoyak dapat terdengar dari Tianji Paul. Hati pendekar tongkat berkepala ular ini mencelos. Tiba-tiba ia menyadari bahwa ia telah salah memperhitungkan sesuatu. Artinya, lawannya menyerang lebih dulu. Dialah yang menyerang kemudian. Dalam pertarungan ini, dia tidak memiliki keuntungan sama sekali. Sungguh, saat dia memikirkan hal ini, dia melihat bagian bawah tubuhnya. Pinggangnya telah disambar petir Mowuji. Sekarang, tongkat Mowuji telah langsung menghantam pinggangnya. Mowuji jatuh ke tanah. Dia dengan paksa mencabut tongkat berkepala ular dari tulang dadanya. Hatinya dipenuhi dengan rasa takut yang tak kunjung hilang. Ini adalah pertaruhan, dan dia menang. Dia telah memperhitungkan bahwa tongkat Tianji miliknya akan membunuh lawannya terlebih dahulu. Selama tongkat Tianji miliknya membunuh lawannya, kekuatan tongkat berkepala ular itu akan hilang. Terlebih lagi, dia memiliki baju sirah sutra alami Heaven Crow, yang dapat menghilangkan sebagian energi unsur. Dia seharusnya dapat menyelamatkan hidupnya. Meski begitu, jantungnya hampir hancur berkeping-keping oleh lawannya. Bahkan ada lubang di baju sirah sutra alami Heaven Crow. Orang bisa melihat betapa berbahayanya pertempuran itu. Dengan tergesa-gesa menelan beberapa pil penyembuh, Mouji berjalan mendekati dua kultifator yang dibunuhnya dan mengambil tas penyimpanan mereka. Dia lalu melemparkan harta ajaib mereka ke dalam kantong penyimpanannya sendiri sebelum menggali lubang dan mengubur mereka berdua. Jika di tempat lain, dia tidak akan repot-repot menguburnya. Sekarang karena Mouji sudah curiga kalau tempat ini adalah sarang para kultifator alien, dia tidak berani begitu saja meninggalkan dua mayat itu di sini. Setelah mengubur kedua mayat itu, Mouji tiba-tiba teringat pada token Giyok poin kontribusinya. Dia buru-buru mengeluarkannya dari pinggangnya untuk melihatnya. Memang, ada deretan kata tambahan pada token tersebut. Rock Kultifator 2705, poin kontribusi, 22, peringkat tidak ada. Mouji berpikir dalam hati, aku membunuh dua orang dengan tingkat kultifasi yang lebih tinggi dariku, tetapi aku hanya mendapat 22 poin. Aku ingin tahu berapa banyak kultifator alien yang dibunuh oleh orang dengan lebih dari 10 ribu poin itu. Sepertinya poin kontribusi tidak mudah didapatkan. Mouji menghela nafas dan bergegas meninggalkan tempat itu. Terlepas dari apakah ini adalah wilayah kekuasaan sang pembudidaya alien, bukanlah ide bagus untuk tinggal di sini. Seluruh hutan kabut guntur tampaknya telah hancur total, dan daerah sekelilingnya menjadi gersang. Tidak diketahui apakah hal ini disebabkan oleh perang, atau sengaja dihancurkan oleh para pembudidaya alien. Empat jam kemudian, Mouji akhirnya keluar dari tanah tandus ini, dan memasuki hutan berkabut sekali lagi. Setelah memasuki hutan kabut guntur, Mouji akhirnya menghela nafas lega. Meskipun ini adalah wilayah yang dikuasai para pembudidaya alien, mereka tidak mungkin mendirikan kemah di hutan kabut guntur. Mouji pernah memasuki hutan kabut guntur sebelumnya, dan saat itu berada di perbatasan. Terlebih lagi, dia tahu bahwa jika dia tersesat di hutan kabut guntur, dia bisa kehilangan nyawanya. Ini adalah tempat yang bahkan para ahli teratas alam bumi tidak berani memasukinya. Dia akan bersembunyi di sini terlebih dahulu dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Saat dia memasuki hutan kabut guntur, Mouji dapat mendengar suara petir yang terus-menerus. Mungkin karena peperangan antara para kultifator alien dan lima kerajaan besar, Mouji tidak melihat satupun binatang iblis setelah memasuki hutan kabut guntur. Alasan mengapa orang tidak berani memasuki hutan kabut guntur bukan hanya karena binatang iblis, tetapi juga karena kabut beracun. Tentu saja, hal yang paling menakutkan adalah sambaran petir. Jika seseorang secara tidak sengaja jatuh ke danau petir, atau tersambar petir, akan sangat sulit untuk keluar dari hutan kabut petir. Namun, Mouji sama sekali tidak khawatir. Setelah memasuki hutan kabut petir, dia berlari secepat yang dia bisa. Lagipula, dia adalah seorang penyuling pil bumi tingkat 4, jadi dia tidak terlalu peduli dengan kabut beracun dan berbagai serangga beracun. Adapun busur petir yang paling mematikan, dia bisa menggunakannya untuk mengembangkan kemampuan petirnya. Selama seharian penuh, Mouji disambar petir dengan berbagai bentuk dan ukuran sebanyak tidak kurang dari 10 kali. Kalau saja kultifator lain, sekalipun mereka berada di tahap melampaui kematian, mereka pasti sudah terhempas ke tanah. Mouji tidak terpental ke tanah. Selain sambaran petir yang lebih tebal yang sedikit melukainya, ia berhasil selamat. Bukan hanya itu saja, ia bahkan menambah kecepatannya saat menjelajah lebih jauh ke dalam hutan kabut guntur. Tiga hari kemudian, Mouji berhenti. Dia akhirnya melihat binatang iblis itu. Karena ada binatang iblis, berarti tempat ini aman. Kadang-kadang, binatang iblis lebih peka terhadap ancaman daripada pembudidaya manusia. Karena binatang iblis telah muncul di sekitarnya, itu berarti tidak ada masalah besar di sekitarnya. Setelah bersembunyi dengan hati-hati selama beberapa jam, Mouji akhirnya menemukan tempat yang aman untuk bersembunyi. Ini adalah tebing di dalam lembah petir. Di hutan kabut guntur, tidak hanya terdapat danau petir, tetapi juga lembah petir, kolam petir, dan hutan petir. Danau petir adalah satu hal. Kebanyakan orang akan sangat waspada jika mereka bertemu dengan danau petir, dan tidak akan memasukinya begitu saja. Namun, hutan petir adalah tempat yang paling berbahaya. Kelihatannya seperti hutan biasa, tetapi begitu masuk, Anda akan langsung dikelilingi oleh sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya hingga Anda terbunuh. Sebagian besar pembudidaya di hutan kabut guntur telah meninggal di hutan petir. Lembah petir juga merupakan tempat umum di hutan kabut petir. Tempat-tempat ini diselimuti petir sepanjang tahun, dan jalan masuk lembahnya sempit. Secara komparatif, tidak banyak pembudidaya yang meninggal di lembah petir. Hal ini karena lembah petir terlalu jelas, dan orang bisa melihat kilatan petir dari jauh. Hanya orang bodoh yang akan mengambil inisiatif memasuki lembah petir untuk mencari kematian. Justru karena bahayanya lembah petir itulah Mowuji memilih menggali gua abadi di tebing lembah petir. Lembah petir tempat dia berada sangat sempit, dan jarak antara kedua sisi lembah hanya dua kaki. Dari waktu ke waktu, sejumlah besar petir akan keluar dari dasar lembah, membentuk busur dan meledak di udara. Mowuji disambar sedikitnya sepuluh petir, dan baru pada saat itulah ia berhasil menggali gua abadi di tebing lembah petir. Mowuji baru benar-benar rileks setelah dia menyiapkan formasi pertahanan dasar di pintu masuk gua abadi. Tidak peduli apa yang terjadi, dia aman untuk waktu yang singkat. Adapun apakah dia akan tersesat di hutan kabut guntur, Mowuji benar-benar tidak khawatir. Jadi kenapa kalau dia tidak bisa keluar? Dia adalah seorang ahli pemurnian pil, dan dia dapat menyerap petir untuk mengembangkan keterampilan sihirnya. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk membuang-buang waktunya di hutan kabut petir. Alasan mengapa Mowuji berani berpikir seperti ini adalah karena dia tidak perlu khawatir. Setelah duduk, Mowuji mengeluarkan dua kantong penyimpanan. Dia sangat penasaran apakah para kultifator alien ini memiliki barang bagus pada diri mereka. Tas penyimpanan pertama dibuka, dan hal pertama yang dilihatnya adalah setumpuk batu roh. Mowuji benar-benar tidak kekurangan batu roh. Menempatkan batu roh di satu sisi, Mowuji mengeluarkan tiga kotak biok, beberapa botol pil, dan beberapa teknik kultifasi. Mowuji tidak tertarik membuka pil itu, jadi dia membuka tiga kotak biok. Yang membuat Mowuji kecewa, ketiga kotak biok ini hanya berisi ramuan spiritual dengan kualitas sedikit lebih tinggi, dan tidak lebih. Setelah membuka teknik kultifasi, tidak ada satupun yang menarik perhatian Mowuji. Setelah kecewa membuang semua barang itu ke samping, Mowuji mengeluarkan kantong penyimpanan kedua. Dengan sangat cepat, dia memecahkan jejak di kantong penyimpanan itu, dan tumpukan batu roh dan pil lainnya pun muncul. Tas penyimpanan ini sedikit lebih baik daripada yang pertama. Di dalam tas penyimpanan ini, Mowuji melihat harta karun sihir peralatan spiritual. Ada pun barang-barang lainnya, tetap saja tidak ada yang menarik perhatiannya. Satu-satunya hal yang baik adalah dia memiliki dua tas penyimpanan lagi. Setelah menyimpan barang-barang ini, Mowuji menuangkan setumpuk batu roh. Dia memutuskan untuk berkultifasi di sini, dan setidaknya mencoba untuk menembus ke tahap pembentukan roh level 10. Kalau saja sebelumnya dia berada di tahap membangun roh level 10, dia tidak akan terluka saat menyergap kedua kultifator itu. Di luar hutan kabut guntur kekaisaran Singhan, puluhan ribu pembudidaya terlibat dalam pertempuran. Ledakan dari harta sihir, ledakan dari keterampilan unsur, dan ledakan dari energi unsur bertabrakan terus-menerus. Di bawah segala macam cahaya yang menyilaukan, ada banyak petani yang terbunuh atau terluka parah setiap saat. Pertarungan antara kultifator dan pasukan tidaklah sama. Di sini, mantra setiap orang berbeda, dan mantra setiap orang memerlukan ruang tertentu untuk digunakan. Lebih tepatnya, semua pembudidaya bertarung untuk diri mereka sendiri dan saling membunuh. Mungkin pasukan kultifator dapat menggabungkan kekuatan mereka, tetapi tidak ada pasukan kultifator di sini. Lima kekaisaran besar selalu dikendalikan oleh dunia fana, dan bahkan jika terjadi pertempuran antara berbagai sekte, mereka tidak akan membentuk pasukan kultifator. Terlebih lagi, para kultifator alien yang memasuki lima kekaisaran besar juga tidak membentuk pasukan kultifator. Kedua belah pihak sama-sama kuat, sehingga pertempuran menjadi kacau. Akan tetapi, para kultifator alien telah menyadari masalah ini jauh sebelumnya, dan perlahan-lahan membentuk aura pasukan kultifator. Dengan demikian, dalam pertempuran akhir-akhir ini, semakin banyak kultifator dari lima kerajaan besar yang tewas. Segel tangan Chen Suyin terjalin terus-menerus, dan setiap kali dia menyerang, petir akan meledak. Setiap kali petir menyambar, seorang petani akan terluka parah atau bahkan terbunuh. Sejak dia tiba di perkemahan kekaisaran Xinghan, ini adalah kelima kalinya dia berpartisipasi dalam pertempuran dengan para pembudidaya alien. Dia sangat berterima kasih kepada Mouji, dan jika bukan karena kilatan petir milik Mouji, dia tidak akan mengalami masa yang mudah seperti ini. Ada beberapa kali dia hampir mati, tetapi Lightning Flash selalu menyelamatkannya. Dia juga memiliki kemampuan tipe S-nya sendiri, tetapi kekuatan kemampuan tipe S-nya jauh lebih lemah daripada Lightning Flash. Selain fakta bahwa kilatan petir Mouji memang kuat, ada alasan lain, yaitu kilatan petir dapat terus-menerus dipadatkan dengan bantuan saripati petir. Dan di hutan kabut guntur, tidak ada kekurangan esensi petir. Dia benar-benar ingin menemukan Mouji, dan berterima kasih padanya. Namun, sejak mereka berpisah tiga bulan lalu, tidak ada kabar dari Mouji. Chen Suyin sekali lagi memadatkan beberapa petir lagi, dan setelah mengubah seorang kultifator tahap melampaui kematian level 1 menjadi debu, sebuah raungan dalam dapat terdengar. Chen Suyin berhenti. Setelah berpartisipasi dalam banyak pertempuran, dia sangat jelas tentang apa yang sedang terjadi. Pertarungan ini telah berakhir, dan pertarungan berikutnya mungkin akan segera terjadi. Dia perlu mengumpulkan rampasan perangnya, dan memulihkan kekuatannya sesegera mungkin. Meskipun setiap pertempuran melibatkan puluhan ribu, atau bahkan ratusan ribu kultifator, pada kenyataannya, mereka yang memimpin pertempuran tetaplah para ahli. Chen Suyin menyimpan rampasan perangnya, dan memandangi token giyok yang tergantung di pinggangnya. Poin yang terkumpul telah mencapai 781, dan peringkatnya di papan poin kontribusi aliansi 100 sekte telah naik menjadi 1563. Bukan ini yang paling mengejutkan Chen Suyin. Yang paling mengejutkan Chen Suyin adalah bahwa setelah tiga bulan pertempuran hidup dan mati, dia akan menerobos ke tahap Yuandan. Sekarang, yang kurang darinya hanyalah masa kultifasi tertutup. Adik magang junior Suyin. Sebuah suara yang agak serak memanggil Chen Suyin. Chen Suyin menoleh dan melihat Ren Tianxing. Ren Tianxing memanggilnya dari kejauhan. Salam, saudara magang senior Ren. Selamat telah melintasi alam fana, dan maju ke tahap Yuandan. Aku yakin dengan bakat saudara magang senior Ren, kau pasti akan menembus alam bumi, dan melangkah ke alam dewa sejati. Chen Suyin berhenti, dan menyapa Ren Tianxing dengan sopan. Ren Tianxing baru saja naik ke tahap Yuandan, dan spiritualitasnya belum sepenuhnya stabil. Ren Tianxing terkekeh, awalnya, aku agak bangga dengan bakatku, tapi sekarang, aku benar-benar tidak bisa merasa bangga. Kau pasti kenal dengan adik magang pagoda Pil, Yan Er, kan? Sudah berapa lama sejak dia bergabung dengan pagoda Pil, dan dia sudah berada di tahap melampaui kematian level 5. Dibandingkan dengan dia, aku hanya seonggok sampah. Jangan bicarakan ini, ku dengar kau datang ke sini bersama adik magang Mo Uji. Apa kau tahu ke mana adik magang Mo pergi? Chen Suyin terdiam, dan setelah beberapa saat, dia berkata, aku berpisah dengan saudara seperguruan Mo di Anyang. Dia berkata bahwa dia akan datang ke Medan Perang. Saya tidak melihatnya di sini, saya khawatir. Chen Suyin tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi Ren Tianxing mengerti apa yang dimaksudnya. Yaitu bahwa peluangnya tidak berpihak padanya. 195 Ketika Ren Tianxing mendengar ini, dia terdiam. Dia orang yang sombong, dan hanya sedikit orang yang menarik perhatiannya. Meskipun bakat Mo Uji rendah, dan dia merupakan murid luar, dia mampu berbicara baik dengannya. Lagipula, dia tidak pernah merasa bahwa menjadi murid luar berarti dia lebih rendah dibandingkan yang lain. Mo Uji adalah salah satu dari sedikit orang yang menarik perhatiannya, dan karena ia memperlakukan Mo Uji sebagai seorang teman, ia pun menyerah untuk pergi ke Earthfire Fan milik Lost Sky Ruins, dan kembali ke sekte bersama Mo Uji. Pada akhirnya, ia bahkan memberikan Mo Uji sebuah peralatan spiritual. Sekarang setelah dia tahu Mo Uji mungkin telah jatuh, dia merasa sedikit tertekan. Sebagai seorang kultifator, tidak mudah untuk bertemu teman dekat. Beberapa meter jauhnya dari Ren Tianxing dan Chen Suyin, dua orang kultifator bersyal hitam di kepala mereka sedang membungku untuk merapikan rampasan perang. Setelah Ren Tianxing dan Chen Suyin pergi, mereka berdua berdiri. Jika Mo Uji ada di sini, dia pasti mengenali salah satu dari mereka. Dia adalah Honeski dari Hones Miss Celanes Goods Store. Chen Suyin itu datang ke sini bersama Mo Uji, tapi dia tidak tahu kemana Mo Uji pergi. Dasar wanita bodoh, kata si jujurki penuh kebencian sambil menatap punggung Chen Suyin. Wanita berjilbab hitam di sampingnya mendengus jijik, Kau lah yang bodoh. Wanita itu bahkan tidak memiliki hubungan dekat dengan Mo Uji, bagaimana mungkin dia tahu kemana Mo Uji pergi. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Ki jujur mendengar wanita itu memarahinya, dan buru-buru mengganti topik pembicaraan. Wanita berjilbab hitam itu memandang hutan kabut petir di kejauhan, bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum berkata, Tiga orang yang melihat emas bunga matahari surgawi semuanya dibunuh oleh kami, dan hanya Mo Uji yang melihat ketiga orang ini. Tidak peduli apa, kita harus menemukan anak bernama Mo Uji itu. Bukankah kita terlalu meremehkan anak itu? Kata Ki jujur sambil tersenyum. Wanita berkerudung hitam itu mendengus lagi, karena anak itu punya cara untuk menemukan jejak keinginan spiritualmu, dan menyalahkan orang lain, dia bisa saja mengikuti jejak keinginan spiritualmu untuk menemukan batu roh milikku. Ini satu-satunya petunjuk kita. Menurut penyelidikan kami, Mo Uji seharusnya datang ke hutan kabut petir setelah keluar dari anyang. Chen Suyin juga mengatakan bahwa Mo Uji ada di sini. Sebenarnya, kita tidak menemukan Mo Uji di sini, jadi menurutmu kemana dia pergi? Si jujur Ki menutup mulutnya rapat-rapat. Kata-kata wanita itu sudah menunjukkan tekadnya. Bahkan jika Mo Uji tidak memperoleh bunga matahari abadi, mereka tetap akan menemukan Mo Uji. Atau mungkin dia benar-benar terbunuh, bahkan tulang-tulangnya pun tidak tersisa. Si jujur Ki mendesah. Sebelumnya, dia mengira Mo Uji ada di tangannya. Namun, dia menyadari bahwa Mo Uji tidak pernah tertipu oleh tipuannya. Orang yang benar-benar dipermainkan adalah orang jujur seperti dia. Tidak hanya itu, dia bahkan telah kehilangan pil kegelapan tunggal. Tatapan mata wanita berjilbab hitam itu berubah dingin ketika dia menatap si jujur Ki dengan marah. Apakah kau pikir orang yang licik dan penuh tipu daya seperti itu akan tumbang dengan mudah di medan perang kultifator? Hanya orang bodoh sepertimu yang akan mati di sini dengan mudah. Melihat si jujur Ki hendak bertanya apa yang harus mereka lakukan, kultifator wanita berjilbab hitam itu mengangkat tangannya dan menamparnya. Ki jujur tidak berani menghindar dan langsung terputar di tempat oleh tamparan ini. Setelah menamparkan si jujur Ki, wanita berjilbab hitam itu berkata dengan dingin, jika kamu adalah Mouji, dan kamu telah menyinggung begitu banyak orang di sekte ini, di mana kamu akan bersembunyi setelah datang ke tempat ini. Aku tidak tahu bagaimana cara bersembunyi. Aku akan meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Ki yang jujur buru-buru mengatakan apa yang ada dalam pikirannya. Itulah sebabnya kau masih pengecut. Seorang murid luar berani menunjuk hidung penguasa negara dan memarahinya. Kau bisa melupakan mengejar murid luar dalam kehidupan ini. Biar aku beritahu padamu, bahwa Mouji berani menipumu, dan bahkan berani datang ke medan perang kultifator ini. Dia pasti punya rencananya sendiri. Wanita berkerudung hitam itu mengumpat tak berdaya. Sekarang aku mengerti. Dia akan pergi ke hutan kabut petir, Ki yang jujur berkata seolah-olah dia ditolong oleh Tuhan. Mata wanita berjilbab hitam itu berbinar, benar sekali. Dia hanya bisa pergi ke hutan kabut petir. Sekarang, mari kita pergi ke hutan kabut guntur. Jika kali ini kita masih tidak dapat menemukan bunga matahari abadi, kita hanya dapat meninggalkan alun-alun kota bawah tanah reruntuhan langit yang hilang. Untuk menyelidiki Mouji, mereka telah bertanya kepada banyak orang. Meski itu bukan masalah besar, mereka tetap berhasil menunjukkan wajah mereka di depan publik. Sialan, ada begitu banyak petir di hutan kabut petir. Anak itu pasti gila datang ke sini. Petir lain mendarat di bahu si jujur Ki. Dia bahkan tidak bisa menghindarinya, jadi dia hanya bisa mengumpat dengan keras. Baru sehari sejak dia memasuki hutan kabut guntur, tetapi dia sudah disambar petir puluhan kali. Namun, sebelum si jujur Ki menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba berhenti. Dia melihat dua orang menghalangi jalan mereka. Dasar bodoh, sudah berapa kali kukatakan padamu untuk diam. Wanita berjilbab hitam itu geram pada si jujur Ki saat melihat dua orang pria menghalangi jalan mereka. Kalian berdua punya nyali, tapi kalian melakukan sesuatu secara diam-diam. Kalau kalian ingin pergi ke perkemahan bintang terapung kami, pergilah langsung ke sana. Kenapa kalian harus mengambil jalan memutar melalui hutan kabut petir? Orang yang berbicara adalah seorang pria pendek dan gemuk. Pria ini memegang bola logam hitam dan gelap di tangannya. Dia memiliki rambut kemasan, dua telinga lebar, dan mata agak persegi. Ketika dia berkedip, dia tampak seperti melon musim dingin yang sangat pendek. Si jujur Ki dan wanita berjilbab hitam itu berubah serius. Mereka pasti tidak akan memperlakukan si melon musim dingin pendek ini sebagai seseorang yang bisa dengan mudah diganggu. Melon musim dingin yang pendek ini memiliki aura yang tenang di sekelilingnya. Berdiri di hadapan mereka, dia tampak seperti seorang master. Pria lain yang berdiri di samping melon musim dingin pendek ini bertubuh sedang. Wajahnya seperti papan peti mati, tak bernyawa dan kelopak matanya terkulai, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Akan tetapi, niat membunuh yang dipancarkannya tidak lebih lemah dari buah labu musim dingin yang pendek. Batuk-batuk, Ki jujur terbatuk dua kali sebelum mengepalkan tinjunya dan berkata, kedua sahabat Dao itu salah paham. Ini benar-benar salah paham. Kami tidak ada hubungannya dengan omong kosong aliansi 100 sekte dari lima kerajaan besar. Kami di sini hanya untuk mencari beberapa ramuan spiritual di hutan kabut petir. Hutan kabut petir adalah wilayah kita sekarang. Aku benar-benar minta maaf. Melon musim dingin yang pendek melemparkan bola logam di tangannya. Kalau begitu, kami akan segera pergi, kata wanita berjilbab hitam itu. Dia bisa merasakan bahwa mereka berdua sangat kuat. Mereka tidak lebih lemah dari mereka. Karena kau sudah di sini, maka jangan pergi. Kali ini, orang yang berbicara sebenarnya adalah si muka papan peti mati. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan menembakkan puluhan benang sutra ke arah wanita berjilbab hitam itu. Pada saat yang hampir bersamaan, melon musim dingin yang pendek juga bergerak. Bola logam di tangannya berubah menjadi hitam seperti lubang hitam saat menelan Ki jujur. Tidak dapat menghindarinya, sebuah palu logam muncul di tangan Honeski. Palu logam itu merobek udara, menimbulkan suara melengking saat beradu dengan lubang hitam yang terbentuk oleh bola logam. Ledakan Ledakan dahsyat energi unsur dan suara logam beradu meledak di hutan kabut petir. Jurang sedalam beberapa meter pun terbuka. Pantulan energi unsur yang kuat menyebabkan Honeski memuntahkan seteguk darah saat dia terlempar mundur. Buah melon musim dingin yang pendek itu juga tidak bernasib baik. Seteguk darah masuk ke mulutnya, tetapi dia menelannya. Dibandingkan dengan pertarungan antara si jujur Ki dan si labu musim dingin pendek, pertarungan antara wanita berjilbab hitam dan si muka papan peti mati jauh lebih tenang. Uluhan benang sutra dari papan peti mati semuanya diblokir oleh cincin bulan sabit milik wanita berjilbab hitam itu. Namun, energi unsur yang kuat dari benang sutra itu masih menembus dinding pertahanan wanita berjilbab hitam itu. Bagaikan cakar logam tak kasat mata, kepala wanita berjilbab hitam itu hancur total. Wajah seorang wanita agak pucat dengan bibir sangat tipis terlihat. Ayo pergi. Hanya dalam satu kali serangan, wanita berjilbab hitam itu tahu bahwa dia dan si jujur Ki tidak akan mampu membunuh mereka berdua. Mereka berdua tidak lebih lemah dari mereka. Tanpa diingatkan oleh wanita itu, Ki jujur telah mengubah arah dan bergegas masuk ke kedalaman hutan kabut guntur. Wanita berjilbab hitam itu berputar di udara membentuk setengah lingkaran sebelum menerkam di belakang Honeski. Bersama Honeski, mereka menghilang ke kedalaman hutan kabut petir. Kedua kultifator yang mencegaki jujur dan wanita berjubah hitam itu tidak ragu sedikitpun saat mereka mengikutinya. Di tempat mereka berempat bertarung, selain jurang yang sangat lebar dan tanah yang berantakan, tidak ada lagi jejak pertarungan. Pak, mau uji membersihkan debu batu roh di tubuhnya dan berdiri. Sejak dia membuka meridiannya, kultifasinya tidak pernah sesulit ini. Setelah tiga setengah bulan berkultifasi, dia telah menghabiskan batu roh yang tak terhitung jumlahnya. Dia nyaris berhasil maju dari tahap membangun roh level 9 ke tahap lanjutan. Dia masih jauh dari tahap membangun roh level 10 yang diinginkannya. Mau uji menatap tanah yang dipenuhi debu batu roh dan mendesah tak berdaya. Barangkali dia perlu menjalani kultifasi tertutup selama satu setengah tahun sebelum dia dapat maju ke tahap membangun roh level 10. Tidak, dia harus terus berkultifasi. Dia memiliki pengalaman tahap pembukaan saluran level 10. Sebelumnya, dia mampu membunuh dua penggarap tahap pembentukan roh karena dia berada di tahap pembukaan saluran level 10. Dapat dilihat bahwa perbedaan antara level 10 dan level 9 sejelas alam yang luas. Setelah membersihkan gua, mau uji memutuskan bahwa ia tidak akan beristirahat sampai ia mencapai tahap pembangunan roh level 10. Ledakan. Ledakan energi unsur yang mengerikan terdengar, mengejutkan mau uji. Dia buru-buru menyimpan batu roh yang diambilnya dan dengan hati-hati membuka susunan pengawasan unsur yang dipasangnya. Susunan pengawasannya dipasang di samping susunan pertahanan untuk mencegah orang masuk. Sebelumnya, karena dia sedang dalam kultifasi tertutup, dia berinisiatif untuk mematikan susunan pengintaian. Sekarang setelah ada ledakan hebat di luar, mau uji tentu saja harus melihatnya. Dalam rangkaian pengawasan, ada empat sosok kabur yang sedang bertarung. Seorang pria dan seorang wanita berkelahi begitu kerasnya hingga pasir dan batu beterbangan di mana-mana, dan tidak ada yang terlihat. Dua pria lainnya bertarung secara langsung, dan setiap kali harta sihir mereka beradu, tumpukan puing yang besar akan meledak. Tidak, mau uji segera menyadari bahwa dia mengenali salah satu dari mereka. Dia adalah Honeski dari alun-alun kota bawah tanah Los Sky Ruins. Semakin mau uji menonton, semakin terkejut dia. Dia menduga bahwa si jujurki berpura-pura menjadi babi untuk memangsa harimau. Akan tetapi, kekuatan sejati Honeski masih mengejutkan mau uji. Mau uji yakin, tak seorang pun yang pernah ditemuinya sekuat si jujurki. Hamparan batu besar dan pohon-pohon raksasa dihancurkan oleh mereka berempat, dan jurang di tanah pun semakin membesar. Mau uji mengumpat dalam hatinya. Dulu di Five Elements Desolate Domain, dia bertemu dengan seekor binatang iblis tingkat puncak yang sedang mengalami kesengsaraan tepat setelah dia selesai menggali gua abadinya. Sekarang dia berada di hutan kabut guntur, dia menemui hal yang sama lagi. Kali ini bukan hanya satu, melainkan empat ahli tingkat puncak yang bertarung di depan pintunya. Melihat bebatuan yang runtuh di luar lembah petir, mau uji tahu bahwa tidak lama lagi gua abadinya akan runtuh juga. Jika saat itu tiba, dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. 196. Ledakan. Hua. Kekhawatiran mau uji akhirnya menjadi kenyataan saat lembah petir tempat dia berada hancur berkeping-keping. Lembah di kedua sisi runtuh satu demi satu. Dalam keruntuhan yang terus-menerus seperti itu, gua abadi miliknya tentu saja tidak luput. Adapun susunan pertahanan yang dipasangnya, bagaikan lelucon dalam menghadapi serangan energi unsur yang begitu kuat. Mau uji menyerbu dengan wajah penuh debu dan mendarat di tepi lubang di luar lembah petir. Tanpa menunggu keempat orang itu bicara, mau uji melambaikan tangannya dan berkata, kalian lanjutkan saja, aku hanya lewat saja, sambil bicara, mau uji mundur tanpa suara. Kemunculan mau uji yang tiba-tiba mengejutkan keempat orang yang sedang bertarung. Namun, ketika mereka melihat bahwa mau uji tidak memiliki riak spiritual di sekelilingnya dan bahwa dia sangat muda, labu musim dingin dan tutup peti mati itu bertindak seolah-olah mereka melihat udara. Mereka sama sekali mengabaikannya dan terus menyerang wanita berjilbab hitam dan ki jujur. Si jujur ki dan wanita berjilbab hitam sangat gembira karena mereka telah mencari mau uji selama ini. Mereka tidak menyangka mau uji bersembunyi di lembah petir. Kalau saja mereka tidak dicegat dan dipaksa bertarung, bahkan jika mereka berdua membalikkan seluruh hutan kabut guntur, mereka mungkin tidak akan bisa menemukan bocah licik ini. Ki yang jujur mendengus dalam hatinya, lewat begitu saja. Anda tidak akan dapat melarikan diri hari ini bahkan jika Anda memiliki minyak. Sejak mau uji muncul, si jujur ki dan wanita berjilbab hitam tak lagi berniat meneruskan pertarungan. Keduanya saling berpandangan dan dapat melihat keterkejutan di mata masing-masing. Setelah itu, mereka berdua mulai menyerang lebih ganas dan bahkan menggunakan jurus-jurus terlemah mereka. Mau uji tahu bahwa si jujur ki dan wanita berjilbab hitam itu bersekongkol, dua pria lainnya juga bersekongkol dan dua lainnya kemungkinan besar adalah kultifator alien. Berdasarkan kekuatan mereka berempat, tidak peduli siapa yang menang, seorang kultifator tahap membangun roh seperti dia pasti akan mati. Mau uji mundur secara diam-diam karena dia perlu melarikan diri dari medan perang ini sebelum hasil pertempuran diputuskan. Dia menyesal tidak mengenakan topeng saat berkultifasi dalam pintu tertutup dan membiarkan ki jujur mengenalinya. Sepuluh kaki, dua puluh kaki. Mau uji mundur sambil tetap waspada. Dia memutuskan bahwa begitu dia mundur sejauh lima belas kaki, dia akan berbalik dan melarikan diri. Tiga puluh kaki, empat puluh kaki. Aura dingin dan suram tiba-tiba menyerbu ke arahnya dan seluruh tubuh mau uji tampak terpaku di tempatnya karena dia tidak bisa bergerak. Mau uji sebenarnya ingin menggunakan tongkat Tianji untuk menangkis serangan itu. Sayangnya, dia terlalu lemah. Uh, sebuah tombak menembus bahu mau uji dan memakunya ke tanah. Ki yang jujur, bajingan ini memang orang bermuka dua. Mau uji mengamuk dalam hatinya, tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya. Pada saat ini, punggung jujur Ki sedang menghadapnya, dan mau uji benar-benar ingin memberikan kilatan petir kepada jujur Ki. Itu akan memungkinkan si pria pendek mengambil kesempatan untuk membunuh si jujur Ki. Sayangnya, ini hanya sebuah pikiran. Jika Honeski terbunuh, dia tidak akan menjadi lebih baik. Mau uji perlahan merangkak. Pada saat yang sama, dia menggertakan giginya saat dia mengambil tombak yang tertancap di bahunya dan menelan beberapa pil. Dia tahu bahwa selama dia tidak pergi, si jujur Ki tidak akan bertindak. Memang, melihat mau uji tidak pergi, si jujur Ki juga menjadi berperilaku baik dan tidak menyerang mau uji. Akan tetapi, palu besi di tangannya bahkan lebih cepat dan lebih ganas saat menghantam buah labu musim dingin yang pendek. Ah, tepat saat mau uji tengah memikirkan cara untuk melarikan diri, sebuah jeritan memilukan terdengar. Mau uji tanpa sadar melihat ke atas. Wanita itu terjerat oleh puluhan benang sutra yang samar-samar bersinar, dan darah merembes keluar dari tubuhnya. Jelasnya, jika wanita ini tidak dapat memutuskan benang sutra ini, dia pasti akan tercabik-cabik. Ki jujur seketika panik, dan palu besi di tangannya berubah menjadi bayangan palu besar yang tak terhitung jumlahnya saat menghantam winter melon pendek. Dilihat dari penampilannya, dia tampaknya ingin memaksa winter melon pendek itu mundur, lalu pergi menyelamatkan wanita itu. Si melon musim dingin yang pendek itu rupanya tahu bahwa pertarungan di antara mereka berempat telah mencapai klimaksnya, maka ia pun membombardir si jujur Ki dengan bola-bola besinya, tidak membiarkan si jujur Ki mengambil satu langkah pun menjauh. Setiap kali bola besinya dilempar keluar, itu akan seperti lubang hitam yang menelan semua yang ada di jalannya. Terhadap kekuatan seperti itu, Hones Ki sama sekali tidak dapat mengalihkan perhatiannya. Melihat bahwa jujur Ki tidak dapat membantu, tatapan mau uji beralih dari jujur Ki ke wanita itu. Wanita ini diikat oleh benang sutra tipis yang tak terhitung jumlahnya, dan berlumuran darah. Di tempat-tempat di mana benang sutra diikat, masih ada jejak darah yang merembes keluar. Bukan hanya itu saja, mata wanita itu pun dipenuhi ketakutan. Pandangan mau uji tertuju pada si jujur Ki, karena dia ingin melihat bagaimana si jujur Ki akan menyelamatkan wanita ini. Jika wanita ini terbunuh, si jujur Ki pasti akan mati sendirian. Tak lama kemudian, mau uji menyadari ada sesuatu yang salah. Si jujur Ki sangat cemas, tetapi itu hanya di permukaan. Kenyataannya, cara dia bertarung melawan winter melon pendek itu tidak sedikitpun lebih lemah, dan tidak sedikitpun dia merasa cemas. Yang lebih penting, mau uji tidak melihat tanda-tanda kecemasan atau kepanikan di mata si jujur Ki. Wanita ini dalam bahaya, jadi mengapa tatapan si jujur Ki berbeda dengan tindakannya. Ada yang tidak beres, wanita ini sedang berbuat jahat. Setelah menyadari hal ini, tatapan mau uji kembali tertuju pada wanita itu. Wanita ini memang panik, dan tampaknya tidak berpura-pura. Dalam situasi seperti itu, mau uji benar-benar tidak dapat memahami bagaimana wanita ini akan membalikkan keadaan. Tangan wanita itu terikat oleh benang sutra, jadi bagaimana dia bisa menggunakan kehendak spiritualnya untuk menyerang peti mati itu. Manusia peti mati itu jelas bukan lawan yang mudah, dan mau uji memperkirakan bahwa dia tidak akan dapat melakukan apapun pada manusia peti mati itu jika dia menggunakan kemauan spiritualnya untuk menyerang, atau jika dia menggunakan kemauan spiritualnya untuk mengendalikan harta sihirnya. Of! Kabut darah kembali menyembur keluar dari tubuh wanita itu, dan dia tampak sedang menghembuskan nafas terakhirnya. Pada saat ini, mau uji yakin bahwa penilaiannya tidak salah, bahwa wanita ini punya rencana cadangan. Dia tiba-tiba mengeluarkan tongkat Tianji dan menyerang ke arah leher wanita itu. Jika dia mundur, dia akan mati, dan jika tidak, dia mungkin juga mengambil risiko. Ini mungkin satu-satunya kesempatannya, jadi bagaimana dia bisa menyianyaiakannya. Tepat saat mau uji bergerak, sebuah cakar tiba-tiba menjulur keluar dari perut wanita itu. Cakar ini seperti bayangan saat memotong ruang antara wanita itu dan pria peti mati, dan dalam waktu sesingkat mungkin, cakar itu menembus dada pria peti mati itu. Jantung yang meneteskan darah langsung ditarik keluar oleh cakar ini, dan jantung itu tampak masih berdetak. Pergerakan lelaki di dalam peti mati itu menjadi lamban, dan ia menatap kosong ke dadanya yang kosong, seolah-olah ia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Ledakan. Yang paling. Tepat saat wanita itu tiba-tiba menarik keluar jantung pria peti mati itu, tongkat tianji milik mau uji mendarat di leher wanita itu. Wanita ini awalnya terikat oleh kain sutra tipis milik si pria peti mati, dan terluka parah. Sekarang tongkat mau uji mendarat di lehernya, lehernya langsung patah, dan hanya tersisa lapisan kulit yang menahannya. Tidak peduli sekuat apapun dia, dia tidak akan mampu melatih lehernya menjadi sekeras baja. Jika dia tidak terluka, dia masih bisa menggunakan energi unsurnya untuk bertahan melawan tongkat mau uji. Namun kini, dia hanya bisa terbunuh secara misterius oleh tongkat mau uji. Ledakan, bang. Dengan dua suara berturut-turut, peti mati pria dan wanita itu jatuh ke tanah pada saat yang bersamaan. Mau uji bersuka cita dalam hatinya karena waktunya tepat. Kalau saja tongkatnya datang agak terlambat, mungkin dia tidak akan dapat mengenai wanita itu, dan kalau saja dia datang agak lebih awal, manusia peti mati itu tidak akan mengalami kerusakan apapun. Kedua situasi ini bukan yang diinginkannya. Sekarang, tiangnya menyebabkan kedua belah pihak menderita cedera berat, yang merupakan efek yang diinginkannya. Perubahan mendadak ini mengejutkan si Jujurki dan si melon musim dingin pendek itu. Si Jujurki tentu saja tahu cara wanita itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa mau uji berani melancarkan serangan diam-diam saat ini. Melon musim dingin yang pendek itu juga terkejut. Bukan saja dia tidak menyangka seekor semut kecil seperti mau uji tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam terhadap seorang ahli, dia juga tidak menyangka bahwa sebuah cakar tiba-tiba akan menjulur dari perut wanita itu. Setelah itu, dia merasakan gelombang ketakutan. Jika bukan karena serangan diam-diam mau uji, wanita ini pasti sudah membunuh rekannya, dan bergabung dengan lawannya saat ini untuk menghadapinya. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak akan mampu bertahan, dan kemungkinan besar akan mati karena cakar misterius itu. Mau uji melihat keduanya tewas bersama, dan langsung berteriak, memangnya kenapa kalau kamu dari aliansi seratus sekte? Hutan kabut petir sekarang adalah wilayah kami, dan kau berani datang ke wilayah kami. Orang tua, kau pasti sudah lelah hidup. Tuan, izinkan saya melihat apakah senior ini masih bisa diselamatkan. Saat berbicara, mau uji telah mengeluarkan beberapa pil penyembuh harum dan menaruhnya ke dalam mulut pria peti mati itu. Kemudian, dia dengan hati-hati menggendong pria peti mati itu, seolah-olah dia ingin memindahkannya ke samping untuk mengobati luka-lukanya. Alasan mengapa mau uji melakukan ini adalah karena dia takut ki jujur akan menyerangnya lagi. Sekarang setelah dia memperjelas bahwa dia ada di pihak silabu musim dingin pendek, bahkan jika si jujur ki ingin menyerang, si labu musim dingin pendek pasti akan menghentikannya. Serangkaian tindakan mau uji membuat labu musim dingin pendek itu semakin yakin bahwa mau uji bukanlah seorang kultifator dari benua hilang, melainkan seseorang yang datang dari bintang terapung bersamanya. Ramalan mau uji benar. Pada saat yang sama saat dia membunuh wanita itu, Honeski mengangkat tangannya dan menembakkan seberkas cahaya. Namun, kali ini, melon musim dingin yang pendek itu tidak hanya berdiri di samping. Ia juga menembakkan seberkas cahaya untuk menghalangi serangan Honeski terhadap mau uji, dan pada saat yang sama, bola baja itu berubah menjadi lubang hitam dan menyapu ke arah Honeski. Pertama kali Honeski menyerang mau uji, melon musim dingin yang pendek tidak memanfaatkan kesempatan itu. Kali ini, Honeski tentu saja tidak seberuntung itu. Hanya satu serangan diam-diam saja sudah cukup untuk mengubah duo yang seimbang itu menjadi Honeski dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tidak peduli seberapa besar keinginan jujur ki untuk membunuh mau uji, dia tidak punya pilihan selain menghadapi serangan gila dari silabu musim dingin pendek. Saat mau uji membawa peti mati pria itu, dia melihat cincin pada tangan wanita itu. Tanpa ragu dia melepaskan cincin itu dari tangan wanita itu, lalu dengan hati-hati mundur ke samping dan meletakkan pria peti mati itu. Mengetahui bahwa si manusia peti mati sedang menghembuskan napas terakhirnya, mau uji mengeluarkan beberapa pil harum dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Suaranya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, senior, kau harus bertahan, kau harus bertahan, kami tidak bisa hidup tanpamu. Selagi dia berbicara, mau uji telah mengambil cincin itu dari tangan lelaki peti mati itu sambil bersembunyi dari tatapan silabu musim dingin yang pendek. Oh ya, ada ramuan spiritual di hutan kabut guntur yang disebut bunga pelindung hati. Senior, kamu harus bertahan, aku akan membantumu menemukan bunga pelindung hati. Setelah itu, mau uji berbalik dan bergegas masuk ke hutan kabut petir, menghilang dalam sekejap mata. Dia tidak memberi waktu bagi melon musim dingin pendek itu untuk bereaksi. Baru sekarang labu musim dingin yang pendek itu menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ini karena ketika mau uji menyelamatkan rekannya, dia tidak membantu mengembalikan hati yang telah dia gali. Jika memang begitu, lalu kenapa kalau dia punya ramuan spiritual seperti bunga pelindung hati? Hanya saja mau uji melarikan diri terlalu cepat, dan dia ditahan oleh si jujurki. Dasar bodoh, dasar biadab, melihat mau uji kabur, si jujurki menyerang si melon musim dingin pendek itu dengan lebih ganas. Dia lebih jelas mengenai latar belakang mau uji dibandingkan dengan melon musim dingin yang pendek. Jika mau uji benar-benar menemukan bunga pelindung hati, dia pasti bersedia bunuh diri saat itu juga. Labu musim dingin yang pendek itu marah dengan serangan Honeski, dan dia tidak bisa memikirkan apa yang sedang terjadi dengan mau uji. Bola baja di tangannya dipenuhi dengan niat membunuh saat melilit Honeski. 197. Mau uji berlari kencang. Saat pertama kali memasuki hutan kabut petir, dia masih khawatir untuk tidak masuk terlalu dalam agar tidak bertemu dengan monster iblis yang kuat. Namun sekarang, mau uji tidak lagi khawatir. Bahkan jika ada monster kuat di depannya, dia tidak akan ragu sama sekali. Baik itu ki jujur maupun winter melon pendek itu, mereka berdua sangat kuat bagi mau uji. Jika dia ditemukan oleh mereka berdua, dia pasti akan mati dengan kematian yang mengerikan. Setelah berlari selama hampir empat hari, mau uji akhirnya berhenti. Bukannya dia tidak mau meneruskan, tetapi dia memang tidak berani meneruskan. Di tempat ini, dia sudah dapat mendengar auman binatang buas yang dahsyat. Dia pernah mendengar suara gemuruh ini sebelumnya. Itu adalah suara gemuruh binatang iblis di domain terpencil lima elemen. Kalau dia berani lari terus, bisa-bisa dia akan berakhir di mulut binatang iblis itu. Pada saat ini, mau uji akhirnya punya waktu untuk melihat dua cincin penyimpanan di tangannya. Hatinya dipenuhi kegembiraan. Dua cincin penyimpanan ini adalah hadiah terbesarnya. Dengan barang sebagus itu, dia tidak mempertaruhkan nyawanya dengan sia-sia. Dia tidak terburu-buru untuk menghapus jejak keinginan spiritual pada dua cincin penyimpanan itu. Menemukan tempat persembunyian yang baik adalah hal yang paling logis untuk dilakukan. Setelah menyimpan cincin penyimpanan, mau uji dengan hati-hati mencari tempat untuk bersembunyi. Meskipun dia telah berlari di hutan kabut petir selama empat hari, ini masih belum merupakan jarak yang aman. Baginya, tempat terbaik untuk bersembunyi tentu saja adalah lembah petir. Sayangnya, dia tidak berani memasuki lembah petir sekarang. Dia takut si brengsek Honeski akan secara khusus mencari lembah petir. Lagi pula, dia pernah tinggal di lembah petir sebelumnya dan ditemukan oleh Honeski. Mungkin bersembunyi di danau petir adalah pilihan yang tepat. Mau uji menatap danau petir besar yang tidak jauh dari sana dan ragu-ragu. Beberapa menit kemudian, mau uji menyerah pada ide bersembunyi di danau petir. Jika Honeski tidak mengetahui bahwa dia pernah tinggal di lembah petir sebelumnya, mungkin bersembunyi di danau petir merupakan pilihan yang baik. Memilih tempat untuk bersembunyi di Lightning Lake mungkin bukan pilihan terbaik untuk saat ini. Mau uji mendongak dan menatap hutan kabut petir yang tak berujung. Ia mendesah dalam hati. Pada saat ini, meninggalkan hutan kabut guntur adalah pilihan terbaik. Namun, mudah untuk memasuki hutan kabut guntur tetapi sulit untuk meninggalkannya. Di mana dia harus bersembunyi. Mau uji menggaruk kepalanya. Tiba-tiba, dia menunduk melihat kakinya. Dia berada di area terbuka. Bisa dikatakan bahwa selama seseorang melewati area ini, posisinya akan paling mencolok. Itu seperti di tengah jalan. Apa yang dikatakannya tadi lagi? Tempat yang paling berbahaya adalah yang paling aman. Ada juga ungkapan yang disebut gelap di bawah lampu. Aku akan bersembunyi di tempat terbuka ini, tetapi aku harus bersembunyi di bawah tanah. Pandangan mau uji tertuju pada Danau Petir di kejauhan. Tidak mudah baginya untuk keluar dari Danau Petir itu. Lagi pula, dia tidak memiliki teknik melarikan diri dari bumi. Terlepas dari apakah itu mudah atau tidak, mau uji harus memilih tempat ini. Dengan sangat cepat, dia mengambil keputusan. Ki yang jujur tidak akan pernah menduga bahwa ia akan memilih bersembunyi di bawah tanah. Hal ini dikarenakan para kultifator tahap pembentukan roh masih belum mampu membentuk pernapasan internal. Untuk bertahan hidup, mereka membutuhkan udara. Oleh karena itu, para kultifator alam pengumpulan roh tidak akan mengubur dirinya di tempat yang kekurangan udara terlalu lama. Bahkan mau uji saat ini tidak dapat bertahan di bawah tanah selama beberapa hari. Namun, mau uji memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Dia memahami dao arai, dan dia bahkan dapat mengatur arai kehidupan primer. Life arai utama tidak hanya dapat memelihara kekuatan kehidupan, tetapi juga dapat menyediakan ruang untuk ditinggali para pembudidaya. Oleh karena itu, dia tidak akan mati lemas di bawah tanah. Dia bisa bertahan selama yang dia inginkan. Prasyaratnya adalah life arai utamanya bisa diaktifkan. Mau uji memasuki danau petir dan memilih tempat yang penuh rawa untuk mengubur dirinya. Ada keuntungan lain menggali di sini, yaitu lumpur dari danau petir akan dengan cepat menutupi tempat yang digalinya. Dua hari kemudian, tas penyimpanan mau uji terisi penuh lumpur sebelum akhirnya berhenti. Dia benar-benar tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk memeras lumpur itu, dia masih berhasil mengeluarkan beberapa kantong penyimpanan lagi. Apalagi ruang yang diperolehnya hanya radius 1 meter. Di ruangan sesempit itu, dia bahkan tidak bisa tidur. Tidak peduli seberapa kecil ruang itu, mau uji tidak ingin menggali lebih jauh. Ia menduga, jika ia meneruskan perbuatannya, ia akan mati lemas. Dalam dua hari ini, sirkulasi energi spiritualnya mulai melambat. Mau uji segera menyiapkan life array utama di sekelilingnya dan mengeluarkan beberapa batu iluminasi. Baru setelah itu ia punya waktu untuk duduk dan mengatur nafas. Jika dia memiliki kesempatan di masa depan, dia pasti akan mempelajari teknik melarikan diri 5 elemen. Dengan teknik melarikan diri 5 elemen, dia tidak perlu berjuang keras di bawah tanah. Pada saat ini, kemauan spiritualnya tidak dapat lagi memindai permukaan, dan dia tidak perlu memindai permukaan. Meskipun dia mengembangkan kemauan spiritual, dia masih seorang kultifator tahap membangun roh. Kalau kemauan rohaninya dapat memindai bagian luar, maka kemauan rohani dari luar pasti dapat memindai dirinya. Setelah setengah jam, mau uji berangsur-angsur pulih. Dia bahkan tidak repot-repot mengganti pakaiannya saat dia mengeluarkan dua cincin penyimpanan. Eh, saat mau uji menundukkan kepalanya, dia menyadari ada serangkaian angka tambahan pada token poin kontribusi yang tergantung di pinggangnya. Mau uji buru-buru meraih token poin kontribusi. Sebelumnya, saat dia berlari, dia bahkan tidak sempat melihat token poin kontribusi. Setelah itu, dia sibuk mencari tempat untuk bersembunyi, jadi dia tidak sempat melihat token poin kontribusi. Baru setelah dia melihat serangkaian angka, dia tiba-tiba ingat bahwa peti mati pria itu mungkin telah mati di tangannya. Dalam token poin kontribusi aliansi 100 sekte, hanya orang yang membunuh kultifator domain alien yang akan memiliki poin jiwa yang tersebar muncul pada token poin kontribusinya. Ketika dia membawa pergi manusia peti mati dan menyiksanya, orang itu masih setengah hidup. Setelah itu, dia memasukkan pil ke dalam mulut pria peti mati itu. Mungkin begitulah cara dia menyiksa pria itu hingga mati. Itu tidak benar. Pilnya tentu saja tidak akan berpengaruh pada manusia peti mati itu, tetapi seharusnya tidak menyiksa orang itu sampai mati. Mungkinkah dia benar-benar menyiksa orang itu sampai mati karena dia membawanya pergi? Lupakan saja, karena dia punya poin kontribusi, berarti dialah yang membunuh manusia peti mati itu. Saat Mouji mengambil token poin kontribusi, deretan angka di atasnya hampir membuatnya tercengang. Rock Kultifator 2705, Poin Kontribusi, 9022, peringkat 10. Kultifasi mengerikan macam apa yang dimiliki manusia peti mati itu. Dia benar-benar meningkatkan poin kontribusinya sebesar 9000. Mouji tentu tahu bahwa wanita yang dibunuhnya tidak memiliki poin kontribusi apapun, karena dia jelas bukan seorang kultifator alien. 9000 poin ini seharusnya berasal dari manusia peti mati. Setelah linglung selama beberapa saat, Mouji menghela nafas lega dan dengan hati-hati menyimpan token poin kontribusi. Dia menduga bahwa peringkat poin kontribusi aliansi 100 sekte seharusnya gempar. Seorang kultifator nakal 2705 tiba-tiba masuk ke 10 besar, siapa yang tidak akan tergila-gila. Kalau ini terjadi tiga bulan lalu, dia pasti sudah masuk dalam tiga besar. Tak lama kemudian, Mouji terkekeh. Ia tidak peduli dengan peringkat, tetapi poin kontribusi ini berarti ia bisa mendapatkan banyak hal bagus, jadi mengapa ia tidak senang. Yang membuat Mouji paling bahagia tentu saja bukan poin kontribusinya, melainkan dua cincin penyimpanannya. Bahkan murid warisan seperti Chen Suyin dan Ren Tianxing tidak memiliki hal-hal seperti itu, tetapi dia memiliki dua. Jika saatnya tiba, dia juga akan memberikan satu kepada Ren Tianxing. Ini adalah teman yang layak untuk diajak berteman. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan pertama, yang merupakan cincin penyimpanan pria peti mati. Tepat saat Mouji hendak menggunakan kemauan spiritualnya untuk membuka cincin penyimpanan itu, jantungnya berdebar kencang, dan dia ingin tertawa terbahak-bahak. Akhirnya dia mengerti bagaimana orang yang ada di dalam peti mati itu mati. Orang itu tidak mati karena gerakannya, juga bukan karena pil yang diminumnya. Orang itu sangat marah padanya, dan sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Dia mengira Mouji akan menyelamatkannya, tetapi dia tidak pernah menyangka Mouji akan menggunakannya untuk melarikan diri dari melon musim dingin pendek, dan kemudian menggunakannya untuk mendapatkan perlindungan dari melon musim dingin pendek. Tidak hanya itu, Mouji bahkan harus mencuri cincin penyimpanannya sebelum melarikan diri. Akan aneh jika dia tidak marah sampai mati. Kehendak spiritual Mouji mengamuk, dan hanya dalam waktu setengah hari, dia langsung merobek jejak kehendak spiritual di dalamnya. Sebuah ruang dengan radius beberapa meter muncul di depan Mouji. Mouji menarik nafas dalam-dalam. Dibandingkan dengan tas penyimpanan, cincin penyimpanan ini seperti rumah besar. Di dalam ruang ini, terdapat segala macam batu roh, tumbuhan, dan bahan pandai besi. Bahkan ada tumpukan demi tumpukan botol pil, dan setumpuk kotak giyok, surat giyok, dan manual teknik. Ada begitu banyak hal baik yang membuat mata Mouji hampir buta. Dia buru-buru membuka kotak giyok itu satu per satu. Yang terburuk adalah ramuan spiritual tingkat 6, dan sisanya adalah tingkat 7 atau buah spiritual. Mouji bahkan melihat dua tangkai ramuan spiritual tingkat 8. Mengenai bahan-bahan pandai besi, Mouji tidak mengenali banyak di antaranya. Mouji tidak tahu apa huruf giyok itu, jadi dia tidak menyentuhnya. Semua manual teknik tersebut setidaknya berkelas treasure mortal, dan bahkan ada manual teknik berkelas treasure earth. Ada terlalu banyak hal yang baik, tetapi sayangnya, satu-satunya hal yang dapat ia gunakan sekarang adalah cincin penyimpanan ini dan tumpukan batu roh. Mouji meletakkan cincin penyimpanan di samping, dan mengeluarkan cincin penyimpanan lainnya. Ini pasti cincin penyimpanan milik wanita itu. Kehendak spiritual Mouji langsung menghantam jejak kehendak spiritual pada cincin penyimpanan itu. Wanita itu memang sudah meninggal, tetapi jejak keinginan spiritualnya sesungguhnya jauh lebih kuat daripada jejak keinginan pria di dalam peti mati itu. Mouji menghabiskan waktu seharian penuh sebelum akhirnya berhasil memecahkan jejak pada cincin penyimpanan ini. Sebuah ruang yang ukurannya beberapa kali lipat lebih besar dari cincin penyimpanan pria peti mati itu muncul di depan Mouji, dan lebarnya sudah puluhan meter. Apa latar belakang wanita ini? Selain tempatnya yang sangat luas, benda-benda di dalam cincin penyimpanan itu membuat Mouji terdiam. Selain beberapa kotak berisi pakaian, paling banyak ada beberapa puluh ribu batu roh, yang jauh dari jumlah pria peti mati itu. Namun, ada tungkupil yang menarik perhatian Mouji. Tungkupil ini tampak abu-abu, dan ada tanda merah samar di sampingnya. Jika tidak melihat dengan saksama, orang tidak akan dapat melihatnya. Tungkupil ini kelihatannya tidak bagus, tetapi kualitasnya seharusnya cukup bagus. Mouji tidak ragu untuk mengambil Tungkupil ini untuk dirinya sendiri, karena saat ini ia sedang kekurangan Tungkupil. Cincin penyimpanan wanita berjilbab hitam itu tidak berisi teknik lain-lain, dan hanya ada tiga kotak biok yang ditempatkan di sudut. Mouji meraih salah satu kotak biok dan membukanya. Sebuah benda berkilau dan tembus pandang, yang memancarkan energi spiritual yang pekat dan murni, terletak dengan tenang di tengah kotak biok tersebut. Batu Roh Tingkat Surga Mouji pernah memperoleh Batu Roh Tingkat Surga sebelumnya, jadi dia bisa mengenalinya sekilas. Ini adalah Batu Roh Tingkat Surga. Setelah itu, Mouji menjadi bersemangat. Ini adalah hal yang baik. Dibandingkan dengan buku petunjuk teknik tingkat bumi yang berharga, Batu Roh Tingkat Surga inilah yang paling ia butuhkan. 198. Mouji buru-buru membuka dua kotak biok lainnya, dan menyadari bahwa ada Batu Roh Tingkat Surga di masing-masing kotak. Apa jadinya kalau dia menggunakan tiga Batu Roh Tingkat Surga untuk berkultivasi? Itu memang sebuah berkah tersembunyi. Dia adalah seorang pria yang hampir mati, tetapi karena dia memanfaatkan kesempatan itu, dia tidak hanya selamat, dia bahkan merauk banyak uang. Dilihat dari penampilan si Jujurki dan wanita itu, sepertinya mereka datang ke sini untuk mencarinya. Saat memikirkannya, Mouji tiba-tiba teringat bahwa dia telah memberikan barang-barang milik Jujurki kepada ketiga orang malang itu, jadi pasti ketiganya yang jatuh ke tangan Jujurki. Ini berarti kijujur pasti tahu tentang emas bunga matahari surgawi di tangannya. Alasan mengapa Honeski dan wanita itu datang menemuinya mungkin benar-benar terkait dengan Celestial Sunflower Gold. Bagaimanapun, Celestial Sunflower Gold adalah harta karun untuk ditempa. Siapa yang tidak menginginkan bahan yang dapat digunakan untuk menempa harta karun ajaib terbang yang dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Saat memikirkan hal ini, Mouji akhirnya mengerti mengapa wanita ini memiliki tiga batu roh tingkat surga. Ketiga batu roh tingkat surga ini jelas diperoleh dari tambang batu roh yang sama dengannya. Ketiga orang malang itu pasti telah menggali batu-batu roh tingkat surga, tetapi mereka dibunuh oleh Ki Jujur dan wanita itu, sehingga barang-barang mereka secara alami jatuh ke tangan wanita itu. Unggung Mouji langsung basah oleh keringat dingin, dan dia merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang. Jika dia tidak bertemu Ren Tian Xing di jalan, dia mungkin sudah menghabiskan semua batu roh yang dimilikinya, lalu melakukan perjalanan ke tambang batu roh di bawah rawa. Kalau dia benar-benar pergi ke sana, dia pasti akan jatuh ke tangan Hones Ki. Setelah dengan hati-hati memurnikan cincin penyimpanan besar ini, dan mencapnya dengan kehendak spiritualnya, Mouji meletakkan semua barang yang menjadi miliknya ke dalam cincin penyimpanan tersebut. Pada akhirnya, dia tidak berani mengenakan cincin penyimpanan itu di jarinya, tetapi menggantungkannya di lehernya dengan tali tipis. Sedangkan untuk cincin penyimpanan yang lain, Mouji mengeluarkan semua barang yang ada di dalamnya, dan menyimpannya bersamanya, dengan maksud agar ia dapat memberikannya kepada Ren Tian Xing di masa yang akan datang. Setelah melakukan semua ini, Mouji mengeluarkan setumpuk batu roh tingkat bumi, lalu batu roh tingkat surga. Dia bersiap untuk maju ke tahap pembentukan roh level 10. Ibu Kota Kekaisaran Tian Sang, Kota Yan Ini adalah ibu kota terbesar dari lima kekaisaran besar, dan tidak ada yang lain. Jika kota terbesar kekaisaran Xing Han, Chang Luo, dilemparkan ke Hindu, maka kota itu hanya akan setara dengan sebuah distrik kecil. Kota Hindu bukan hanya ibu kota terbesar di lima kerajaan, tetapi bahkan di antara kota-kota budidaya murni, tidak banyak yang dapat dibandingkan dengan kota Hindu. Ini juga karena kota Hindu adalah tempat berkumpulnya para kultifator dan manusia biasa. Hukum di sini sangat ketat. Tidak hanya tidak akan ada konflik antara kultifator dan manusia biasa yang hidup bersama, tetapi juga akan membuat kota ini semakin makmur dan semarak. Setelah para pembudidaya alien menyerbu lima kekaisaran besar, kota Yan menjadi pertahanan terbesar melawan para pembudidaya alien. Markas besar aliansi 100 sekte terletak di sini. Di alun-alun terbesar kota Hindu, Hindu Plaza, juga ada dua prasasti batu besar yang didirikan di sana. Kedua prasasti batu ini adalah papan poin kontribusi aliansi 100 sekte dan papan poin kontribusi lima kekaisaran besar. Namun, kedua prasasti batu ini jauh lebih besar daripada dua prasasti batu di alun-alun kota Anyang. Mereka berdiri di tengah alun-alun seperti dua menara raksasa. Pada saat ini, banyak kultifator berkumpul di tengah alun-alun. Hampir semua orang sedang mendiskusikan papan poin kontribusi aliansi 100 sekte. Ini karena nama yang tidak dikenal muncul di papan batu papan poin kontribusi aliansi 100 sekte. Krok Kultifator 2705, Poin Kontribusi, 9022, Peringkat 13. Siapa ini? Bagaimana mungkin seorang kultifator nakal memperoleh lebih dari 9000 poin kontribusi, dan dia bahkan menduduki peringkat ke-13. Saya mendengar bahwa papan poin kontribusi kultifator nakal tidak mencatat nama mereka, dan ada kemungkinan untuk melewatkannya. Ini berarti bahwa poin kontribusi kultifator nakal ini kemungkinan lebih dari 9000. Aku kenal kultifator nakal ini. Beberapa hari yang lalu, dia masih berada di peringkat 10. Dalam beberapa hari ini, dia turun 3 peringkat. Aku ingin tahu siapa orang ini. Dia benar-benar melampaui Liu Mang, senior sekte evolusi hebat. Bukan hanya para kultifator di alun-alun kota Ian yang berdiskusi. Di perkemahan aliansi 100 sekte, banyak tetua sekte dan kepala sekte juga bertanya siapakah kultifator jahat 2705 ini. Bagaimana mungkin orang yang begitu kuat bisa menjadi seorang kultifator nakal? Di sekte manapun, dia akan menjadi pengikut warisan. Pada saat ini, seorang pria yang agak gemuk berdiri. Dia mengepalkan tinjunya ke arah kerumunan dan berkata dengan mata menyipit, Teman-teman Dao, saya rasa tidak perlu mencari tahu siapa rok kultifator 2705 ini. Lagi pula, kita telah membagikan lebih dari 10 hingga 20 ribu token diok kultifator nakal. Aku yakin bahwa ketika dia menukar poin kontribusi, kita secara alami akan tahu siapa dia. Namun, saya punya saran baru. Penatua Feng, silakan bicara. Melihat pria yang agak gemuk ini berdiri untuk berbicara, banyak orang di Aula setuju. Bahkan Feng Zhenqiu dari Heaven's Eking Palace menyatakan persetujuannya. Jangan tertipu oleh penampilan pria gemuk yang tidak berbahaya ini. Pada kenyataannya, dia adalah ahli tahap dewa sejati-sejati. Dia adalah salah satu tetua pelindung sekte evolusi besar, Feng Zhe. Mata Feng Zhe menyipit menjadi garis tipis, rekan-rekan tahu, token diok kultifator nakal yang diberikan semuanya adalah produk cacat yang kami sempurnakan. Token-token itu hanya memiliki fungsi untuk mencatat poin kontribusi. Karena token diok ini tidak dapat merekam sekte atau identitas, poinnya tidak dapat dikaitkan dengan sekte tersebut. Biasanya, kami hanya memberikannya kepada kultifator nakal di bawah tahap Transcending Mortality. Token diok ini jauh lebih mudah dimurnikan. Awalnya, kami tidak terlalu memerhatikannya. Lagipula, kultifator nakal di bawah tahap Transcending Mortality biasanya tidak begitu kuat. Namun sekarang, saya pikir kita salah. Karena rok kultifator 2705 itu mampu memperoleh token diok rok kultifator, dia pastilah seorang rok kultifator di bawah Transcending Mortality Stage. Baginya, untuk mampu mendapatkan lebih dari 9000 poin, dan bahkan masuk ke dalam 10 besar papan kontribusi, itu menunjukkan seberapa besar ia berkontribusi pada 5 kerajaan besar kita. Saya sarankan kita juga menyempurnakan sejumlah token diok kultifator nakal di masa mendatang. Kami tidak menetapkan persyaratan apapun, dan siapapun dapat memperoleh token diok ini. Saya setuju dengan usulan Tetua Feng. Kali ini, Feng Zhenqiu dari Istana Pencari Surga yang berbicara. Meskipun Sekte Evolusi Agung memiliki peringkat lebih tinggi daripada Istana Pencari Surga di kedua peringkat tersebut, saran Feng Zhe bermanfaat bagi seluruh 5 kerajaan besar. Sebagai dekan kedua Istana Pencari Surga, Feng Zhenqiu tentu saja tidak akan keberatan. Saya juga setuju. Saya setuju. Banyak Tetua dan Ketua Sekte yang hadir berdiri dan menyatakan persetujuannya. Mouji tidak tahu bahwa memperoleh lebih dari 9000 poin sebagai seorang kultifator nakal telah menyebabkan dampak yang begitu besar. Pada saat ini, dia dengan marah menyerap batu roh tingkat surga. Sebelumnya, setelah beberapa bulan berkultifasi pahit di lembah petir, ia hanya mampu naik dari tahap pembangunan roh level 9. Sekarang setelah dia memiliki batu roh tingkat surga, Mouji sekali lagi dapat menikmati perasaan bebas tak tertandingi dalam berkultifasi. Menggunakan batu roh tingkat surga dan setumpuk batu roh tingkat bumi untuk berkultifasi, rasanya senyaman mandi di kolam spiritual. Perasaan nyaman ini membuat semua pori-pori di tubuh Mouji terbuka, dan seratus meridiannya mulai mengalirkan energi spiritual dengan kecepatan yang gila-gilaan. Tingkat kultifasi yang awalnya sesulit naik ke surga akhirnya mulai meningkat. Hanya dalam sehari, Mouji mencapai tahap bangunan lingkaran besar roh level 9. Energi spiritual yang murni dan padat dalam batu roh tingkat surga mengandung jejak aura dao, dan bagaikan gelombang yang bergulung-gulung, gelombang demi gelombang mengalir ke setiap meridian di tubuh Mouji. Hari kedua baru saja berlalu, dan tubuh Mouji bergetar ketika perasaan ingin keluar dari kepompong menyerbu ke dalam hatinya. Pada saat ini, dia menyerbu ke tahap membangun roh level 10. Mouji menahan rasa gembira di hatinya, dan terus menyerap energi spiritual dengan kecepatan yang lebih besar. Dengan pengalamannya, ketika menyerap energi spiritual, ia terutama akan menyerap batu roh tingkat bumi di bawah tanah, dan kemudian menyerap energi spiritual dalam batu roh tingkat surga di antaranya. Keuntungan dari metode kultifasi ini adalah ia dapat memperpanjang durasi kultifasi batu roh tingkat surga, jika tidak, batu roh tingkat surga akan sepenuhnya diserap olehnya dalam waktu singkat. Tentu saja, kerugian dari menyerap energi spiritual seperti ini adalah kecepatan kultifasinya akan sedikit lebih lambat. Sekalipun lebih lambat, itu masih jauh lebih cepat dibanding saat dia menghabiskan waktu hampir 5 bulan untuk maju dari tahap pembangunan roh level 9 dasar ke tahap pembangunan roh level 9. Mouji benar-benar tidak ingin kembali ke kecepatan kultifasi siput itu, jadi dia harus menggunakan batu roh tingkat surga dengan hemat. Benda-benda seperti batu roh tingkat surga tidak dapat dibeli bahkan jika seseorang menginginkannya. Tumpukan demi tumpukan batu roh dihisap hingga kering oleh Mouji, dan ampas batu roh disimpan oleh Mouji, sebelum dia membuang tumpukan batu roh lainnya. Mouji yang berkultifasi di bawah tanah, perlahan-lahan melupakan segalanya. Sebulan kemudian, Mouji berhasil menembus tahap pembangunan roh level 10, dan maju ke tahap pembangunan roh level 11 sesuai dugaannya. Dua bulan kemudian, Mouji berhasil melewati tahap pembangunan roh level 11, dan maju ke tahap pembangunan roh level 12. Setelah mencapai tahap membangun roh level 12, jantung Mouji berdebar kencang. Dia tidak tahu apakah itu karena setelah membuka 100 meridian, dia perlu berkultifasi hingga level 12 untuk setiap tahap, atau karena teknik fana abadi mengharuskannya berkultifasi hingga level 12. Bagaimanapun, Mouji telah memperoleh pengalaman. Mencapai tahap membangun roh level 12 berarti dia akan melampaui kefanaan. Setelah melakukan semua persiapannya, Mouji mengedarkan teknik mortal abadi dengan sekuat tenaga. Dia ingin langsung melangkah ke tahap Transcending Mortality. Seiring meningkatnya level kultifasi Mouji, kecepatan ia menyerap energi spiritual pun meningkat, dan pemandangannya pun menjadi semakin besar. Dalam radius 1 meter, itu sepenuhnya dipenuhi dengan energi spiritual. Ledakan. Getaran yang menjalar ke seluruh tubuhnya menyebabkan Mouji tiba-tiba membuka matanya, dan dia sangat terkejut melihat batu roh tingkat surga di tangannya berubah menjadi abu. Bukan karena dia telah berhasil menembus tahap melampaui kematian, tetapi karena dia telah membuka meridian ke-101 tepat saat dia bersiap melakukannya. Tentu saja, Mouji tahu apa artinya baginya untuk membuka setiap meridian. Artinya, kekuatannya akan meningkat secara eksponensial. Bukan hanya kekuatannya yang akan meningkat secara eksponensial, potensinya juga akan meningkat secara eksponensial. Kenyataannya, saat meridian ke-101-nya terbuka, batu-batu roh tingkat surga di tangannya langsung terhisap kering, dan tumpukan batu-batu roh tingkat bumi di tanah pun hampir habis. Perasaan berkuasa yang kuat mengalir melalui dirinya, dan Mouji diam-diam mengepalkan tinjunya. Sekalipun dia belum pernah bertarung dengan lawan kuat yang levelnya sama sebelumnya, dia yakin bahwa dirinya tak terkalahkan di level yang sama. Sambil membuang setumpuk batu roh tingkat bumi, dia mengeluarkan batu roh tingkat surga yang kedua. Mouji bertekad untuk menerobos tahap membangun roh pada saat ini, dan melangkah ke tahap melampaui kematian. 199. Puluhan mil jauhnya dari tempat Mouji berkultivasi, wajah si jujurki tampak muram. Dia telah mencari di hutan kabut petir selama tiga bulan. Setiap lembah petir, danau petir, hutan petir, dan bahkan hutan semak berduri yang agak tersembunyi telah dicarinya. Namun, dia tidak dapat menemukan jejak Mouji. Tiga bulan yang lalu, setelah Mouji memasuki hutan kabut guntur, dia tampaknya menghilang tanpa jejak. Dia menduga bahwa Mouji dibunuh oleh binatang iblis yang kuat, tetapi dia yakin bahwa Mouji tidak akan dibunuh oleh binatang iblis. Bukan karena alasan lain, tetapi karena anak ini terlalu licik dan berbahaya. Dia bersumpah bahwa begitu dia menemukan Mouji, dia akan meminum darah Mouji setetes demi setetes. Sedangkan untuk dagingnya, dia tidak akan menyanyiakan setetes pun. Bum-bum, suara ledakan dahsyat terdengar dari kejauhan. Ki yang jujur hanya bisa meninggalkan tempat ini dengan penuh kebencian. Dia tidak punya pilihan selain pergi. Sebelumnya, dia tidak menyingkirkan winter melon pendek itu. Sekarang, para pembudidaya alien tampaknya telah membersihkan area itu. Bagian hutan kabut guntur ini telah dihancurkan oleh para pembudidaya alien, dan menjadi sebidang tanah kosong. Tidak lama kemudian, tempat dia berdiri juga akan hancur. Tepat saat Honeski hendak pergi, dia tiba-tiba merasakan gelombang energi spiritual yang kuat. Gelombang ini terasa seperti akan menerobos ke alam berikutnya. Semangat Honeski langsung melesat keluar. Sebelum dia sempat memeriksa sekelilingnya secara mendetail, cahaya mengerikan melesat ke arah Honeski dari jauh. Dengan hentakan kakinya, Honeski berubah menjadi seperti burung besar saat ia terbang melewati tempat kultifasi Mouji yang tertutup dan memasuki bagian terdalam hutan kabut petir. Ia tahu bahwa sekelompok idiot dari para kultifator alien telah kembali dan bagian hutan kabut petir ini akan segera menghilang. Teori Mouji tentang kegelapan di bawah lampu menyelamatkan hidupnya sekali lagi. Ki yang jujur mengabaikan lokasi kultifasi Mouji yang tertutup dan berjalan melewati Mouji. Ledakan, semua meridian di tubuh Mouji bergetar. Gelombang energi unsur yang kuat menyebar dari dantiannya dan mengisi setiap meridian. Energi unsur yang padat membuat Mouji ingin meraung keras dan menyerbu keluar dari tempat bawah tanah ini. Hampir pada saat yang sama, tubuh Mouji mulai bergetar dan tanah mulai berjatuhan. Mouji tiba-tiba membuka matanya. Ia telah maju ke tahap transcending mortality, tetapi getaran keras tadi jelas bukan disebabkan oleh terobosannya ke tahap transcending mortality. Sebaliknya, hal itu disebabkan oleh pertempuran di permukaan. Seseorang telah datang ke tempat persembunyiannya. Ledakan, dentuman, dentuman. Serangkaian ledakan dahsyat terdengar lagi dan Mouji semakin yakin bahwa tebakannya benar. Seseorang telah tiba di lokasinya dan mereka terlibat dalam pertempuran sengit. Tunggu, ini tidak terdengar seperti pertempuran. Mouji buru-buru menyimpan semuanya dan meletakkan kembali batu roh kelas surga yang setengah terpakai ke dalam kotak biok. Kegembiraan karena membuka meridian ke 101 dan maju ke tahap melampaui mortalitas terlempar ke samping pada saat ini. Mouji mengambil topeng spiritual dan mengenakannya di wajahnya. Sekali lagi, ia berubah menjadi biksu dengan bekas luka hitam. Hua, sebongkah tanah besar jatuh ke tanah. Mouji bersembunyi dan tidak berani bergerak. Setelah setengah hari, Mouji merasa bahwa keadaan di luar sudah tenang. Baru kemudian Mouji dengan hati-hati mengebor ke atas sejauh 10 meter. Pada saat yang sama, ia menggunakan kehendak spiritualnya untuk memindai sekeliling. Pada saat ini, kehendak spiritual Mouji dapat melihat dengan jelas situasi di luar. Jika bukan karena fakta bahwa Mouji ingat dengan jelas bahwa dia baru berada di bawah tanah selama 3 bulan, dia akan mengira bahwa dia telah berada di bawah tanah selama 1 abad. Danau petir, hutan, dan kabut yang dilihatnya sebelumnya semuanya menghilang tanpa jejak. Yang menggantikan mereka adalah padang gurun yang tandus dan berantakan. Hanya danau petir yang masih disambar petir. Melihat ribuan kultifator masih menyerang pohon-pohon yang tersisa, mata Mouji membelalak tak percaya. Apakah mereka mencoba menghancurkan hutan kabut petir? Para pembudidaya alien ini memang orang barbar. Mereka benar-benar menggunakan metode bodoh seperti itu untuk menemukan orang. Atau apakah mereka menggunakan metode bodoh untuk membersihkan area itu? Sekarang dia tidak bisa keluar, Mouji segera tahu situasinya. Kalau dia keluar sekarang, dia pasti akan ketahuan. Raungan-raungan-raungan, serangkaian raungan dahsyat terdengar, diikuti oleh suara serangan hebat dan ledakan energi unsur. Hanya dalam waktu 10 tarikan napas, segerombolan binatang iblis berwarna hitam menyerbu. Seekor kera raksasa yang kuat tengah bertarung dengan seorang biksu botak. Mouji buru-buru menarik kembali keinginan spiritualnya. Dia memiliki firasat samar bahwa biksu botak itu lebih kuat daripada si melon musim dingin yang pendek. Setelah setengah jam, suara pertempuran terdengar di telinga Mouji. Dia sekali lagi memperluas keinginan spiritualnya. Kali ini, Mouji tidak berani mengamati pertarungan antara kedua petarung itu. Sebagai gantinya, ia pergi untuk memeriksa para kultifator tingkat rendah lainnya. Ribuan kultifator tingkat rendah dan banyak sekali binatang iblis sedang bertarung. Udara dipenuhi dengan aura pembunuh. Mouji menghirup udara dingin. Dia tahu bahwa ada binatang iblis di hutan kabut petir, tetapi dia tidak tahu bahwa jumlahnya begitu banyak. Ribuan binatang iblis menerkam para pembudidaya yang menghancurkan rumah mereka. Mereka secara naluriah menggunakan segala macam teknik. Setiap saat, ada binatang iblis yang terbunuh. Setiap saat, ada kultifator yang sekarat. Sang biksu yang tengah bertarung dengan sikra raksasa menjadi panik, cepatlah dan mintalah bala bantuan. Namun, dia hanya mengucapkan setengah kalimat sebelum berhenti. Suara pertempuran terdengar dari kejauhan. Jelas saja, ketika mereka bertarung melawan binatang-binatang iblis di hutan kabut guntur, para kultifator dari lima kerajaan besar juga ikut dikerahkan. Dasar bodoh, sudah ku bilang jangan sentuh hutan kabut petir, biksu botak itu memarahi dengan marah. Sangat sulit baginya untuk melepaskan diri dari pertempuran. Setiap serangan kera raksasa sangatlah kuat. Saat dia mundur, dia bisa dibunuh oleh kera raksasa. Mouji bersembunyi di bawah tanah dan menyaksikan pertempuran itu. Dia juga terkejut. Dalam pertarungan antar kultifator yang kacau balau, bahkan kultifator terkuat pun punya peluang besar untuk mati. Pertempuran itu berlangsung selama dua jam penuh, tetapi masih belum berakhir. Dari kejauhan, cahaya yang menyelaukan melesat ke awan. Biksu botak itu panik. Tiba-tiba, ia melepaskan tasbi Buddha yang melingkari lehernya. Kemudian, ia melemparkan puluhan tasbi Buddha ke arah kera raksasa itu. Kera raksasa itu meraum dan menyemburkan puluhan petir dari mulutnya. Setiap sambaran petir bertabrakan dengan manik-manik Buddha, menyebabkan ruang di sekitarnya meledak. Ledakan. Sekalipun kera raksasa itu bereaksi dalam waktu sesingkat-singkatnya, ia tetap terkena lemparan salah satu manik Buddha di antara kedua matanya. Kera raksasa itu menjerit nyaring. Sepertinya ia ingin melawan biksu botak itu sampai mati. Pada saat ini, biksu botak itu berbalik dan bergegas keluar dari hutan kabut guntur. Mata kera raksasa itu bersinar tajam. Sepertinya ia tahu bahwa ada lebih banyak pembudidaya manusia di medan perang. Ia tidak berani mengejar. Sebaliknya, ia mengeluarkan raungan panjang dan mundur ke kedalaman hutan kabut guntur. Saat kera raksasa itu mengeluarkan raungan panjang, gerombolan binatang iblis hitam itu juga mundur dengan cepat. Dalam sekejap mata, mereka menghilang tanpa jejak. Mau Uji menghela napas lega. Sekarang pertempuran di sini telah berakhir, orang-orang ini seharusnya segera mundur. Begitu orang-orang ini mundur, dia akan mempunyai kesempatan untuk meninggalkan tempat terkutuk ini. Memang, setelah monster-monster itu mundur, para ahli alien itu semua bergegas keluar dari hutan kabut petir. Jelas, mereka tahu bahwa ada pertempuran yang lebih besar di luar sana. Sebelum Mau Uji sempat bernapas lega, tanah di atas kepalanya telah runtuh seluruhnya. Mau Uji secara naluriah ingin menghindar. Ketika dia berdiri di tanah yang runtuh dan melihat langit biru dan awan putih, dia tahu ada sesuatu yang salah. Ada orang barbar bumi di sini, saat Mau Uji muncul, dia langsung ditemukan oleh para pembudidaya alien. Bunuh dia. Pada saat ini, banyak sekali kultifator bergegas menuju Mau Uji. Mau Uji terkejut. Dia segera bergegas keluar dari lubang dan mencoba melarikan diri ke kedalaman hutan kabut petir. Akan tetapi, ia hanya berhasil melarikan diri beberapa meter sebelum dihadang oleh puluhan pembudidaya. Segala macam senjata terbang ke arah Mau Uji. Sebelum Mau Uji bisa bereaksi, tubuhnya sudah terkena beberapa harta sihir. Karena tidak dapat melarikan diri, Mau Uji berhenti begitu saja. Kedua tangannya terus membentuk segel tangan, dan sambaran petir melesat keluar satu demi satu. Tak lama kemudian, Mau Uji mendapat kejutan yang menyenangkan. Tempat yang dia tuju adalah danau petir yang telah dia gali sebelumnya. Meskipun sekelilingnya telah hancur, masih ada kilatan petir yang menyambar keluar dari danau petir itu. Sekarang setelah dia menyerang di atas danau petir, sambaran petir mendarat di danau petir. Seketika, lebih banyak sambaran petir meledak keluar dari danau petir. KKKK, hanya dalam waktu setengah hari, lingkungan sekitar Mau Uji telah berubah menjadi hutan petir. Para kultifator yang mengelilingi Mau Uji langsung dikepung oleh sambaran petir ini. Bagaimana mungkin Mau Uji melepaskan kesempatan seperti itu? Sambaran petir terus-menerus melesat dari tangannya. Selama dia melihat seorang kultifator yang terluka parah, dia tidak akan ragu untuk menyerangnya dengan sambaran petir lainnya. Hanya dalam waktu singkat, Mau Uji telah membunuh puluhan kultifator. Orang ini paling tinggi berada di tahap Transending Mortality. Semua orang, serang bersama. Melihat kebiadaban Mau Uji, menggunakan danau petir untuk membunuh begitu banyak kultifator dalam waktu yang singkat, para kultifator alien langsung murka. Meskipun Mau Uji memiliki keuntungan geografis, para pembudidaya alien ini memiliki keuntungan jumlah. Meskipun sebagian dari mereka telah pergi, masih ada ratusan dari mereka yang tersisa. Akan menjadi lelucon jika ratusan dari mereka tidak dapat membunuh seorang kultifator tahap melampaui mortalitas. Kemana pun Mau Uji pergi, dia akan dihalangi oleh para kultifator alien. Pada akhirnya, Mau Uji memutuskan untuk tidak pergi, dan terus menyerang dengan petir. Dengan kemauan spiritualnya dan teknik lintasan bintang berputar, ia dapat menghindari serangan-serangan mendadak yang mematikan itu. Terlebih lagi, ia bertarung di danau petir yang menguntungkannya. Selama tidak ada lawan di alam yang lebih tinggi darinya, tidak ada yang perlu ia takuti. Mau Uji juga mengeluarkan tongkat Tianji miliknya. Setiap kali bertemu dengan orang yang diperlambat oleh sambaran petir, dia tidak akan ragu untuk menggunakan tongkat Tianji miliknya. Semuanya, mari kita buat dia lelah sampai mati. Para kultifator asing melihat bahwa area aktivitas Mau Uji telah meningkat, dan mereka segera berteriak. Setelah lebih dari dua jam, para pembudidaya alien ini berangsur-angsur menjadi tenang. Meski Mau Uji penuh luka, bercak darah, dan bahkan memiliki dua luka dalam di kepalanya, dia masih belum lelah setengah mati. Mau Uji bukan hanya tidak mati karena kelelahan, ia telah membunuh sedikitnya satu hingga dua ratus kultifator. Di antara dua ratus orang kultifator itu, tidak ada yang berada di tahap Yuan Dan, tetapi pasti ada cukup banyak kultifator di tahap melampaui mortalitas. Orang ini tidak berada di tahap melampaui mortalitas, dia berada di tahap Yuan Dan, ketika seorang kultifator alien berkata bahwa Mau Uji berada di tahap Yuan Dan, para kultifator lainnya pun menyadarinya. Bagaimana seorang kultifator tahap melampaui mortalitas dapat memiliki energi unsur yang bertahan lama? Hampir pada saat yang sama ketika mereka memahami logika ini, banyak pembudidaya alien mulai mundur. Mau Uji berdiri di tengah dano petir, menggunakan tongkat Tianji untuk menopang tubuhnya, seraya ia terus-menerus batuk darah. Pada saat ini, tidak ada satupun bagian tubuhnya yang tidak terluka, karena berlumuran darah. Walaupun dia memiliki dua saluran penyimpanan unsur, dia hampir mencapai batasnya. Matahari terbenam menerobos kabut yang belum menghilang, dan mendarat di tubuh Mau Uji, meninggalkan jejak sosoknya yang sedikit bungkuk dan kesepian di dano petir yang dipenuhi mayat. Seolah-olah memberi tahu Mau Uji jalan macam apa yang telah dipilihnya. 200. Setelah menelan beberapa pil penyembuh, Mau Uji terhuyung keluar dari dano petir. Mereka yang dia bunuh di dano petir semuanya adalah kultifator level rendah, paling tinggi di tahap melampaui kematian. Kebanyakan dari mereka bahkan tidak memiliki tas penyimpanan, jadi Mau Uji benar-benar tidak ingin mengambil risiko kesakitan akibat di sambar petir untuk mengumpulkan rampasan perangnya. Apa yang perlu dilakukannya sekarang adalah pulih, bukan menjadi kaya. Berdiri di luar dano petir, Mau Uji duduk di tanah, memanfaatkan waktunya untuk memulihkan kekuatannya. Bukannya dia tidak ingin segera pergi, tetapi dia terlalu memaksakan diri. Bahkan jika dia segera pergi, itu tidak akan cukup cepat. Bagian hutan kabut guntur ini telah hancur, jadi setelah beristirahat sejenak, dia akan meninggalkan tempat ini secepat mungkin dan mengeluarkan mobil terbangnya. Setengah jam kemudian, tepat saat Mau Uji hendak berdiri, dia tiba-tiba mendengar suara lembut yang pecah. Dia bergegas ke samping dan menoleh untuk melihat. Sebuah jimat api yang menyala terbang ke arahnya, tetapi Mau Uji dengan cepat mengambil langkah maju, menghindari jimat ini dengan kecepatan tercepatnya. Boom! Jimat api itu meledak, dan Mau Uji terperangkap dalam sisa api, membakar pakaian dan rambutnya yang compang kemping. Setelah memadamkan api di tubuhnya, Mau Uji akhirnya melihat orang yang menyergapnya. Wajah orang ini berwarna arang, bahkan lebih gelap dari penyamarannya saat ini, dan dia terengah-engah. Pada saat ini, orang ini jelas terluka parah, dan dari apa yang terlihat, ia terkena bila angin binatang iblis di dada dan kakinya. Melihat orang ini masih menatapnya, Mau Uji tidak ragu meraih tongkat Tianji dan mengayunkannya ke bawah. Meskipun kultifator yang menyergap Mau Uji tidak bisa bergerak sama sekali, dia masih mampu mengangkat tangannya untuk menghalangi tongkat Tianji milik Mau Uji. Bang! Suara tumpul terdengar, dan kekuatan besar mengirim Mau Uji terbang bersama tongkatnya. Saat Mau Uji masih di udara, dia telah melontarkan sambaran petir. Orang ini terluka parah, tetapi dia masih bisa melemparkannya dengan mudah, jadi tingkat kultifasinya setidaknya berada pada tahap Yuan dan tingkat lanjut. Melihat teknik Mau Uji dan ruang di sekitarnya mulai beriak, mata kultifator berwajah hitam ini menunjukkan sedikit keputus asaan. Dia tidak bisa bergerak, dan tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak akan mampu menghalangi petir Mau Uji. Terlebih lagi, ketika dia mengirim Mau Uji terbang, lengannya juga dipatahkan oleh Mau Uji. Boom! Suara gemuruh guntur terdengar, membuat lubang berdarah di dada kultifator berwajah hitam itu. Mau Uji berjalan mendekat dengan rasa takut yang masih ada di dalam hatinya, dan menyimpan tas penyimpanan itu di tubuhnya. Menelan dua pil penyembuh lainnya, Mau Uji memutuskan untuk pergi sekarang. Ledakan. Dua ledakan energi unsur lainnya terdengar, dan sebelum Mau Uji bisa bereaksi, sebuah sosok menerkam ke arahnya. Mau Uji buru-buru minggir, dan di saat yang sama, bersiap untuk melontarkan kilatan petir ke arah orang yang datang itu. Tetapi ketika dia melihat siapa orang itu, dia langsung menyerah pada ide tersebut. Dia mengenali orang yang datang. Bukan orang yang menerkamnya, itu adalah kakak perempuan senior Yan, er dari pil pagoda, si Jin Wen. Si Jin Wen jelas tidak ingin menyerangnya, tetapi malah diterbangkan oleh lawannya. Benar saja, sebelum si Jin Wen sempat mendarat di tanah, sosok lain menerkamnya. Pria ini berhidung bengkok. Dia pasti seorang kultifator asing. Setelah bertarung dengan ratusan kultifator asing sekian lama, Mau Uji memiliki sedikit pemahaman tentang mereka. Metode kultifasi para kultifator asing tampaknya sedikit berbeda dari mereka, dan ketika mereka bertarung, aura spiritual di sekitar mereka juga sedikit berbeda. Meskipun kekuatan lelaki berhidung bengkok ini tidak dapat dibandingkan dengan si manusia musim dingin pendek dan si manusia peti mati, dia jauh lebih kuat daripada para kultifator asing yang dilawannya. Saat dia menerkam ke arah si Jin Wen, aura spiritual di sekelilingnya semakin terlihat jelas. Tepat saat harta karun ajaib kultifator asing itu hendak melilit si Jin Wen, dia sudah berdiri diam, dan mengangkat tangannya untuk mengangkat kualipil. Kualipil dan harta ajaib milik kultifator asing saling beradu, dan riak energi unsur memenuhi udara. Di tengah pertempuran, seolah-olah sebuah bajak besar telah dibalikkan, dan semuanya menjadi kacau balau. Pertarungan ini bukanlah sesuatu yang bisa ia campuri, jadi ia harus segera pergi. Saat Mau Uji hendak pergi, dia mendengar suara Yan R. Mau Uji panik, dan segera melihat Yan R. dan dua wanita lainnya bergegas mendekat. Mau Uji saat ini berada di tahap melampaui mortalitas, dan dengan satu pandangan, dia tahu bahwa Yan R. dan dua orang lainnya berada di tahap melampaui mortalitas. Bahkan jika mereka ingin membantu si Jin Wen dengan tingkat kekuatan ini, itu akan sia-sia. Melihat Yan R. datang, wajah si Jin Wen berubah. Mau Uji yang awalnya ingin segera pergi, bahkan tidak berpikir dua kali, dan langsung menyerbu ke arah Yan R. Asal saja lelaki berhidung bengkok itu bukan orang bodoh, dia pasti tahu kalau hubungan Yan R. dan si Jin Wen bukanlah hubungan biasa. Kalau dia memang si lelaki berhidung bengkok itu, dia tidak akan ragu-ragu menyerang Yan R. dan memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhnya. Tingkat kultifasi Yan R. dan pria berhidung bengkok itu sangatlah berbeda. Selama pria berhidung bengkok itu bergerak pada Yan R., Yan R. pasti tidak akan bisa menghindar. Membunuh Yan R. tidak akan berpengaruh sedikitpun padanya, tapi pasti akan sangat berpengaruh pada si Jin Wen. Yan R. jelas kurang pengalaman bertempur, membantu si Jin Wen, tetapi dengan kekuatannya saat ini, dan dengan alasan dia tidak punya kemampuan serangan jarak jauh, dia benar-benar tidak bisa membantu si Jin Wen. Tebakan Mouji sama sekali tidak salah. Hampir bersamaan dengan kemunculan Yan R., cahaya hitam pekat melesat ke arah Yan R. Pada saat ini, Yan R. sama seperti Mouji, yang sebelumnya disergap oleh Honeski. Seluruh aura tubuhnya terkunci, dan gerakannya menjadi sangat lambat. Bahkan jika si Jin Wen ingin menyelamatkan Yan R., dia tidak akan mampu melakukannya tepat waktu. Dalam amarahnya, Jin Wen mengarahkan kuali pilnya dengan sekuat tenaga ke arah pria berhidung bengkok itu, dan pada saat yang sama, dia melemparkan beberapa pil ke arah pria berhidung bengkok itu. Menggunakan pil melawan musuh, Mouji belum pernah melihat ini sebelumnya, tetapi saat ini, dia tidak punya energi cadangan untuk mengamatinya. Pada saat cahaya hitam pekat itu tiba, Mouji juga telah tiba di samping Yan R. Sambil menarik Yan R. menjauh, dia mengayunkan tongkat Tianjinya ke arah cahaya hitam pekat itu. Ledakan, tongkat Tianjin milik Mouji terlempar, dan cahaya hitam legam itu meledak menjadi banyak sinar tipis. Namun, kecepatannya hanya melambat sedikit, dan langsung menembus dada Mouji. Cahaya hitam legam itu tadinya hendak menembus tenggorokan Yan R, tetapi karena Mouji tiba tepat waktu dan mendorong Yan R, dan karena Mouji lebih tinggi dari Yan R, cahaya hitam legam itu tidak menembus tenggorokan Mouji, melainkan hanya dadanya. Rasa terbakar dari energi unsur langsung menyebar ke seluruh tubuh Mouji. Pada saat ini, Mouji merasa seolah-olah dia tersiram air mendidih, dan seluruh tubuhnya menjadi hitam dengan semburat merah. Sebuah lubang kecil berdarah muncul di dada Mouji, tetapi tidak ada darah yang keluar dari lukanya. Sebaliknya, ada jejak kabut yang keluar. Bang! Mouji terlempar beberapa meter ke belakang, lalu menabrak sebuah batu besar sebelum akhirnya terhenti. Seluruh proses itu tampaknya terjadi dalam sekejap, dan baru ketika Mouji terlempar, Yan R menyadari sesuatu. Jika bukan karena seseorang yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya, dia pasti sudah mati. Melihat Mouji mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Yan R, si hidung bengkok tahu bahwa dia tidak punya kesempatan lagi. Tadi, serangan diam-diamnya tidak membunuh Yan R, tetapi telah membalikkan keadaan antara dia dan si Jin Wen. Aku punya beberapa pil penyembuh di sini, Yan R akhirnya bereaksi, dan bergegas ke sisi Mouji, mengambil pil dan memberikannya kepada Mouji. Mouji melambaikan tangannya, dan berusaha mengambil beberapa pil dari dadanya sebelum menelannya. Pil penyembuh Yan R bahkan tidak sebaik miliknya, jadi dia terpaksa memakan pilnya sendiri. Minggirlah, Mouji berusaha berdiri, dan berkata dengan suara serak. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah semua darah di tubuhnya telah mengering. Melihat Yan R baik-baik saja, si Jin Wen mempertaruhkan nyawanya untuk menyerang hidung bengkok itu. Mouji terhuyung-huyung menuju tongkat Tian Ji dan mengambilnya. Dia tidak segera pergi, karena hidung bengkok ini ingin membunuh Yan R, dan bahkan membuat lukanya semakin parah. Kalau bukan karena tongkatnya yang menyebabkan cahaya hitam itu bergeser sedikit, dia pasti sudah kehilangan nyawanya. Kalau dia tidak membalas dendam, dia tidak akan merasa puas. Ledakan, dentuman, dentuman. Meskipun hidung bengkok itu sedikit lebih kuat dari si Jin Wen, kekuatannya ada batasnya. Keduanya bertarung, dan itu benar-benar kacau. Pada saat ini, Yan R dan dua wanita lainnya bahkan tidak dapat melihat posisi keduanya, apalagi campur tangan. Namun, Mouji dapat melihat dengan jelas bagaimana mereka berdua berganti antara menyerang dan bertahan. Mouji mengagumi gaya bertarung si Jin Wen, tidak ada perbedaan kekuatan dalam pertarungan, tetapi seseorang harus bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Si Jin Wen berjuang dengan mempertaruhkan nyawanya. Pada saat ini, seluruh tubuh si Jin Wen penuh dengan luka, dan dua lubang berdarah hampir menembus jantung dan tenggorokannya. Meski begitu, serangannya makin lama makin menggila. Hidung bengkok itu tidak jauh lebih baik, si Jin Wen telah menggunakan benda tak dikenal untuk meledakkan sebagian kecil lehernya, dan itu adalah gumpalan daging dan darah. Bahkan di pinggang kirinya terdapat lubang berdarah yang besar, dan darahnya tak henti mengalir. Meskipun keduanya masih bertarung dengan mempertaruhkan nyawa, mau uji tahu bahwa pertarungan akan segera berakhir. Akibatnya si Jin Wen akan terjatuh dan hidungnya yang bengkok akan terluka parah. Mau uji tanpa sadar melangkah maju beberapa langkah, dan pada saat ini, keinginan spiritualnya melihat hidung bengkok itu telah mengeluarkan jaring besar. Orang ini ingin menjebak si Jin Wen. Keuntungan kecil yang dimiliki si Jin Wen kini berubah menjadi kerugian, tetapi mau uji yakin bahwa wanita ini tidak akan sebodoh itu. Memang, pada saat yang sama jaring besar itu dikeluarkan, kuali pil si Jin Wen langsung terlempar keluar. Jaring besar itu menjebak kuali pil, tetapi tidak menjebak si Jin Wen. Pada saat yang sama, si Jin Wen melemparkan beberapa pil lagi. Bersamaan dengan pil si Jin Wen, hidung bengkok itu memancarkan beberapa sinar cahaya hitam. Dua pil meledak di tubuh si hidung bengkok, dan mau uji melihat dua bola darah meledak dari tubuh si hidung bengkok, dan dua lubang lagi muncul di tubuh si Jin Wen. Si Jin Wen tampak sudah gila, dia tidak peduli dengan luka-luka di tubuhnya, dan menerkam ke arah hidung bengkok itu sekali lagi. Pada saat yang sama, dia membentuk beberapa segel tangan. Gelombang energi unsur yang bersifat eksplosif melesat keluar, dan hidung bengkok itu tidak punya pilihan selain mundur sambil mengerahkan segenap tenaganya untuk bertahan melawan serangan gila terakhir si Jin Wen. Pada saat ini, mau uji mengangkat tongkat Tianjin-nya, dan menghantamkannya ke bagian belakang jantung si hidung bengkok. Si hidung bengkok mencibir, seekor semut saja berani bersekongkol melawan dia. Sekalipun dia dan si Jin Wen bertarung dengan sekuat tenaga, itu bukanlah sesuatu yang dapat direncanakan oleh seekor semut. Tubuhnya seperti pegas, langsung berputar dan berputar. Jelas, jika tongkat Tianjin milik mau uji mengikuti lintasan aslinya, tongkat itu pasti tidak akan mengenainya. Hidung bengkoknya meningkatkan kecepatan segel tangannya, dia ingin memaksa si Jin Wen mundur, dan kemudian menggali lima lubang di kepala mau uji. Si Jin Wen seperti anak panah di ujung tombaknya, tidak ada yang perlu sepertinya, pria berhidung bengkok itu tidak bisa lagi mencipir. Sebuah bola petir yang mengerikan tiba-tiba meledak di pinggangnya, yang memiliki lubang berdarah. Baru saja, energi unsur si Jin Wen telah menyebabkan ruang di sekitarnya berfluktuasi hebat, dan dia sama sekali tidak menyadari bola petir yang menyelinap ke arahnya.